Kota Loes awalnya adalah kota kecil, tidak mencolok di wilayah sentuh pemilik kotanya adalah pejuang empat kesengsaraan. Lokasi kota kecil ini tidak terlalu bagus, dan biasanya hanya sedikit orang yang datang ke sini. Namun baru-baru ini, kota kecil ini menjadi sangat ramai, Tuan Kedua dan yang lainnya segera berteleportasi, dan kemudian beberapa pemimpin dari keluarga Mori datang, semuanya adalah prajurit empat kesengsaraan. Baru hari ini, seorang tetua datang ke keluarga Mori. Saat tetua ke-8 muncul, Tuan Kota Morimoto ketakutan. Dia hanya peran kecil dalam keluarga Mori, dan dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan posisi Tuan Kota ini. Biasanya ia tidak memiliki kesempatan untuk dekat dengan sesepuh, apalagi sesepuh ke-8 yang masih menjadi sesepuh sakti di keluarga Mori. Bibirnya sedikit pahit, tetua ke-8 pasti datang ke sini karena Dewa Pembas Milu itu. Dia memarahi Luli puluhan ribu kali di dalam hatinya. Mengapa dia meninggalkan kota darinya? Delapan tetua ada di sini, dan jika dia gagal hari ini, posisinya sebagai pemimpin kota akan hilang. Morimoto bertemu dengan tetua ke-8. Dia segera pergi menemuinya bersama sekelompok orang, berlutut dengan satu kaki dan berinisiatif untuk mengaku bersalah Sen Yuan melakukan sesuatu yang buruk. Tolong hukum tetua ke-8. Masuk dan bicara, tetua ke-8 tidak terlihat tua sama sekali, dia tampak seperti pria parubaya, dia mengatakan sesuatu tanpa ekspresi dan memimpin mereka berdua langsung menuju rumah Tuan Kota. Moriwan dan yang lainnya segera bangkit untuk mengikuti. Sekelompok orang tiba di istana Tuan Kota. Tetua ke-8 masuk dan tidak duduk. Sebaliknya, dia langsung bertanya dengan suara serius di mana orang itu. Belum menemukan dia belum. Tetua ke-8 tidak marah, tetapi sikapnya yang tenang dan percaya diri membuat Sen Yuan takut. Dia dan sekelompok orang berlutut lagi. Sen Yuan berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya sebagian besar sersan di kota telah dimobilisasi. Yang di lembah Bekutuan yang juga memimpin orang untuk mengejarnya secara pribadi, tetapi belum ada kabar yang datang. Orang ini seharusnya melarikan diri ke kota terdekat. Sudah 10 hari. Sudah 10 hari sejak Luli melarikan diri dari kota. Menurut berita yang dibawa oleh majikan kedua, kecepatan Luli seharusnya sebanding dengan puncak tiga kesengsaraan. 10 hari sudah cukup bagi Luli untuk melarikan diri cukup jauh. Dia telah mengerahkan semua orang yang dia bisa, dan mengirimkan ratusan kapal perang, tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia tidak dapat menemukan Luli. Bukan karena dia tidak mencoba yang terbaik, tapi karena Luli terlalu pandai melarikan diri. Ceritakan semua berita hari ini, jangan lewatkan petunjuk apapun. Tetua ke-8 terus berbicara tanpa ekspresi, Moriwan tidak berani menyembunyikan apapun dan menceritakan semuanya dengan jujur. Termasuk hari apa Luli meninggalkan kota, berapa banyak orang yang dia mobilisasi, dari arah mana dia mencari, dan bagaimana dia mencari. Selain itu, ke arah mana Master ke-2 dan yang lainnya mengikuti, semua petunjuk di sepanjang jalan dilaporkan. Shen Feng, sebuah tanda muncul di tangan tetua ke-8 dan dia berkata dengan suara dingin segera kembali ke keluarga dan minta balai pramuka untuk mengerahkan seluruh kekuatan keluarga Mori untuk menemukan Dewa Kematian. Selain itu, ada kabar bahwa kami mempersembahkan puluhan miliar batu suci kepada Dewa Kematian. Orang yang mengirim pesan memiliki 100 juta batu suci untuk menyebarkan berita tentang Dewa Pembahas Milu ke dunia bawah tanah. 10 miliar, Morimoto dan yang lainnya memasang ekspresi terkejut di wajah mereka, puluhan miliar batu Dewa. Orang macam apa Dewa Kematian ini, yang sebenarnya mengizinkan tetua ke-8 menawarkan harga setinggi itu. Shen Feng turun, dan tetua ke-8 duduk. Shen Yuan merasa penasaran, dan bertanya tetua ke-8, siapakah Lusashen yang dapat membasmi seribu pedang, dan dia sangat berharga. Kamu tidak boleh bertanya, jangan bertanya terlalu banyak. Tetua ke-8 meliriknya dengan mata dingin, dan Shen Yuan mundur, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Meskipun tetua ke-8 tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya, dia sangat marah di dalam hati. Luli bukanlah orang yang hebat, jadi jika itu hanya masalah majikan kedua, dia bahkan tidak akan repot-repot bertanya, dia bisa menyuruhnya untuk melanjutkan. Alasan mengapa dia datang sendiri hari ini, memobilisasi ruang pramuka keluarga Shen, dan bahkan menawarkan harga puluhan miliar yang sangat tinggi adalah karena seseorang menyampaikan sepatah katapun. Suami Elang, anggota terkuat klan Elang Salju Pemburu di Benua Ziang, dia mengirim seseorang untuk memberitahunya bahwa rakyatnya meninggal di sini dan dia berharap keluarga Shen akan memberinya penjelasan. Keluarga Mori tidak takut pada Elang, dan Dewa Elang tidak dibasmi oleh keluarga Mori. Namun konflik antara keluarga Shen dengan klan tetangga Tian yang terus terjadi akhir-akhir ini, jika ada musuh dari klan Hun Tian Snow Eagle akan sangat merepotkan. Luli hanyalah orang kecil, selama dia ditangkap dan dikirim ke klan Elang Darah Pemburu, itu bukan masalah besar. Benar-benar tidak mungkin mengirim tuan kedua ke sana, dan tetua ke-8 tidak ingin memusuhi klan Elang Darah Pemburu karena masalah sepele. Tetua ke-8 memberikan perintah, dan seluruh wilayah sentuh tiba-tiba menjadi hidup. Pengintai elit yang tak terhitung jumlahnya dikirim, serta banyak prajurit elit. Pencarian Luli dimulai di seluruh dunia. Koma, memanggil, beberapa kapal perang lagi terbang di atas kepala, Luli bersembunyi di dalam binatang itu, dan gunung suci berubah menjadi batu kecil dan berhenti di antara binatang itu. Dia tidak berani melampiaskan amarahnya, dan hatinya sangat tegang. Dia telah melarikan diri selama lebih dari 10 hari. 10 hari pertama tenang. Dengan binatang buas ini, dia berhasil menghindari pencarian sersan yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba ada lebih banyak sersan yang mencari dalam beberapa hari terakhir, dan ada juga pengintai yang lewat dari waktu ke waktu, yang membuat Luli semakin gugup. Apakah keluarga Mori telah meningkatkan upaya mereka? Jika pengintai elit keluarga Mori dikerahkan, tidak jelas apakah dia bisa menghindari binatang buas ini. Pengintai elit tersebut bukanlah sersan biasa dan memiliki pengalaman eksplorasi yang kaya. Pergi dan tangkap binatang buas itu. Binatang buas ini sudah digunakan berkali-kali sehingga jika orang yang sama lewat di dekatnya, dia pasti akan curiga. Dia terus terbang jauh, dan setelah terbang selama setengah jam, dia akhirnya menemukan seekor binatang buas yang sangat baik. Binatang buas itu berukuran tidak besar dan tertutup kabut hitam, yang dapat melemahkan deteksi kesadaran spiritualnya. Binatang buas ini membuatnya sangat gembira, jika ia mengalahkan binatang buas ini, harapannya untuk bertahan hidup akan lebih besar. Dia mengikuti pola yang sama dan bergegas ke tubuh binatang itu. Setelah beberapa saat, binatang itu berguling. Setelah dua batang dupa, Luli terbang keluar dari tubuh binatang itu dan membawa binatang itu ke gunung suci. Bagus. Setelah mendapatkan binatang buas ini, kepercayaan diri Luli meningkat pesat. Dia telah terbang selama setengah bulan, dan dia hanya perlu beberapa hari lagi untuk meninggalkan wilayah sentuh dan memasuki wilayah Tianyang. Memanggil. Dia berubah menjadi seberkas cahaya putih dan terbang menjauh. Sesaat setelah dia terbang, sebuah batu di gunung itu berputar. Itu hanya batu tak bernyawa, tapi berubah menjadi manusia hidup. He he, aku dapat seratus juta batu suci. Pria itu mencibir dua kali, lalu berubah menjadi garis asap biru dan menghilang di kejauhan. Luli tidak menyangka keberadaannya telah terdeteksi oleh pengintai dari ras khusus. Dia terus terbang ke depan. Kadang-kadang, sebuah kapal perang datang terbang ke arahnya. Dia segera bersembunyi di dalam binatang itu dan berhasil menghindarinya. Lima jam kemudian, tiga kapal perang lagi terbang di atasnya, dan Luli segera memasuki tubuh binatang itu. Tiga kapal perang terbang di atas kepalanya, tapi kali ini berbeda dari sebelumnya. Kapal perang itu, berhenti. Hu hu, ratusan sersan terbang keluar dari kapal perang, dan lima pikiran spiritual yang kuat mengunci binatang buas di bawah, dan sebuah cibiran terdengar lusashen, mari kita saling mengenal. Bukankah lebih baik kamu pergi tanpa pamit? Tuan kedua, mulut Luli menjadi pahit. Dia tidak tahu bagaimana keberadaannya terungkap. Dia hanya tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Ada lima dewa kesusahan keempat dan ratusan dewa kesusahan ketiga di luar dan tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Luli terbang keluar dari tubuh binatang buas itu dan menyingkirkan gunung suci itu. Dia melihat wajah familiar dari tuan kedua dan beberapa pengurus di medan duel, dan hatinya menjadi tenang. Lima dewa dari empat kesengsaraan dan ratusan prajurit dari tiga kesengsaraan tidak dapat dikalahkan dengan kata-katanya. Belum lagi lima dan empat musibah, bahkan dua di antaranya pun tidak akan menjadi lawannya. Ditangkap, hanya ada dua akibat, mati atau tertangkap. Sekarang tidak ada cara untuk bertahan hidup, ketegangan Luli menjadi berkurang, dia sudah memiliki kesadaran akan kematian di dalam hatinya sebelum datang ke surga ketiga. Dia memiliki banyak musuh di surga ketiga, seperti Ratu Phoenix dan keluarga Changsun, ada terlalu banyak orang berkuasa di surga ketiga, dan kemungkinan kematiannya tidak terbatas. Ada ekspresi tenang di wajahnya, dan dia memandang Guru Kedua dan berkata Tuan Kedua, bukannya saya tidak ingin pergi tanpa pamit, tetapi Anda tidak mengizinkan saya. Tidak ada yang saya bisa lakukan tentang kematian Dewa Elang. Jika aku tidak membasminya, dia akan melakukannya. Kamu harus membasmiku. Lagipula, kamu sangat bertanggung jawab atas kematian Dewa Elang. Jika kamu tidak mengirim dia untuk membasmiku, akankah aku membasminya? Jangan berkata omong kosong seperti itu. Mata Tuan Kedua hampir terbakar, dan dia berkata dengan dingin apakah kamu akan menyerah dan ditangkap, atau kami akan memukulmu sampai mati. Lalu bawa kamu kembali. Luli tersenyum ringan dan berkata, saya ingin tahu, jika saya menyerah, kemana Anda akan mengirim saya? Kalau begitu kamu akan tahu. Tuan Kedua mencibir dan berkata, kamu tidak mengerti prinsip hutang darah dibayar dengan darah, kan? Dengan baik, Luli mengerti maksudnya. Tampaknya orang-orang dari Klan Elang Darah Pemburu datang mengunjunginya. Tuan Kedua dan yang lainnya ingin memberikannya kepada Klan Elang Darah Pemburu. Tapi tidak peduli kepada siapa dia menyerahkannya, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Tidak apa-apa menyerah saja. Luli berpikir sejenak dan berkata, saya memiliki dua syarat, yang tidak akan terlalu banyak. Jika Anda tidak setuju, saya lebih baik mati daripada bertarung. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menaikkan persyaratan? Guru Kedua mencibir dan berkata, kami ingin menangkap Anda tanpa usaha apapun. Benarkah? Kenapa kamu tidak melakukannya? Luli berkata dengan nada bersaing aku bisa membasmi Dewa Elang. Apakah kamu percaya bahwa aku mencoba yang terbaik untuk menyeret beberapa orang ke punggungku? Tuan Kedua ragu-ragu, dia tidak takut Luli akan bertarung mati-matian, tapi dia ingin Luli hidup agar dia bisa memuaskan Klan Elang Darah Pemburu. Jika Luli meninggal dan mengirimkan jenazah, mereka pasti tidak akan bisa mengungkapkan kebencian mereka, dan keluarga Sen akan menyerahkannya ketika saatnya tiba. Dia merenung sejenak dan berkata, katakan saja padaku. Pertama, jangan melecehkanku. Luli berkata dengan tenang dan kamu tidak bisa menahanku, kalau tidak aku akan segera basmi diri. Seperti yang kamu tahu, aku punya sejenis serangga yang bisa dengan mudah menggigit tulangku. Tidak ada gunanya kamu menyegel kekuatanku. Bagus. Tuan Kedua mengangguk. Setelah menangkap Luli, dia akan segera mengirimkannya ke Klan Elang Darah Pemburu. Selama dia dibebaskan, hal-hal lain tidak penting. Menyalahgunakan Luli akan memberinya sedikit kelegaan, tetapi jika Luli meninggal, apa yang harus dia lakukan untuk menjelaskannya kepada Klan Elang Darah Huntian. Luli mengangguk sedikit dan melanjutkan kedua, kamu tidak bisa merampok barang-barangku, dan kamu harus mati dengan bermartabat. Bagaimana dengan dua syarat ini? Luli memiliki besi ilahi di tubuhnya, dan besi ilahi ini adalah kesempatannya untuk kembali. Selama dia memiliki besi ilahi di tangannya, dia dapat menemukan kesempatan untuk keluar dari pengepungan dan melarikan diri. Oleh karena itu, harta karun di tubuhnya tidak boleh dirampok, jika tidak dia pasti akan mati, jadi lebih baik bertarung sampai mati sekarang. He he, banyak orang membuat suara mengejek. Sekilas Luli tampak seperti orang desa. Baju besi yang dia kenakan tingkat rendah, atau dia adalah dewa dua kesengsaraan. Hal baik apa yang dia miliki padanya? Apakah Anda meremehkan sersan itu? Tuan kedua agak ragu-ragu. Dia sebelumnya curiga bahwa Luli memiliki harta karun di tubuhnya, jika tidak, tidak mungkin membasmi dewa elang. Bagaimanapun, itu adalah elang darah bersayap enam, yang dikenal sebagai tak terkalahkan dalam tiga kesengsaraan, jika Luli tidak memiliki harta di tubuhnya, bagaimana mungkin dia bisa membasminya? Sekarang Luli mengatakannya sebagai syarat, yang membuatnya semakin curiga. Namun dia hanya merenung sejenak, lalu menganggup dan berkata, baiklah, kamu boleh ikut dengan kami. Lalu bagaimana jika Luli memiliki harta yang berharga? Dia belum pernah melihat harta berharga apapun. Dengan medan duel, dia menghasilkan uang setiap hari, Luli tidak bisa membawa tentara ke Kaisaran, bukan? Jika Luli membawa tentara ke Kaisaran, dia pasti memiliki latar belakang yang bagus, bagaimana dia bisa memasuki lembah beku. Jadi Tuan Kedua tidak terlalu peduli. Selama Luli bisa dengan aman diserahkan ke tangan Klan Elang Darah dan diberi kompensasi dengan beberapa batu suci, kurasa orang-orang dari Klan Elang Darah tidak akan menimbulkan masalah bagi dia, kan? Jika dia tidak bisa memuaskan Klan Elang Darah Pemburu kali ini, dia pasti akan mati, jika dia mati, tidak akan ada yang tersisa. Bagus! Luli menganggup gembira dan terbang langsung menuju kapal perang Tuan Kedua dan yang lainnya saling memandang dan mengikuti, tetapi mereka sangat waspada terhadap Luli. Luli sangat jujur, dan dengan tenang mengikuti yang lain ke dalam kapal perang, dia berjalan ke sudut kabin kapal perang dan duduk bersilat tanpa mengucapkan sepatah katapun. Setelah Tuan Kedua dan lima orang lainnya masuk, mereka semua duduk bersilah di dekatnya. Lima ahli empat kesengsaraan sedang menonton. Tuan Kedua percaya bahwa Luli tidak dapat melakukan trik apapun. Jika Luli dapat membasmi mereka berlima, dia tidak harus menyerah begitu saja dan menangkap mereka. Tentu saja, Tuan Kedua dan lima orang lainnya tidak berani gegabuh dan diam-diam menjaga Luli, dia memikirkannya dan ingin dipanggil kembali. Undang utusan dari Klan Elang Darah untuk pergi ke kota terdekat dan menyerahkan Luli kepadanya. Selebihnya bukan urusannya. Memanggil, beberapa kapal perang menerobos udara dan terbang cepat menuju kota terdekat. Kapal perang ini jelas merupakan harta karun surga ketiga, sangat cepat, lebih cepat dari prajurit empat kesengsaraan biasa. Letaknya agak jauh dari kota terdekat, dan mungkin memakan waktu satu hari untuk terbang ke sana. Setelah berpikir beberapa lama, majikan kedua meminta komandan di luar untuk mengirim pesan dan mengerahkan beberapa pasukan di dekatnya. Ini akan lebih aman, dia harus memberikan Luli sepenuhnya kepada utusan Klan Elang Salju Pemburu. Kapal perang itu terbang dengan cepat, dan setelah satu jam, lima kapal perang lagi terbang, dengan lebih dari seribu sersan dan seorang prajurit empat kesengsaraan. Luli sangat pendiam, duduk bersila di sudut, tampak pasrah pada nasibnya. Dia diam di permukaan, tetapi dia selalu memikirkan solusi di dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat memikirkan solusi meskipun dia berusaha keras untuk memikirkannya. Dalam menghadapi kekuatan absolut, konspirasi dan trik apapun adalah hanya awan. Saat mereka semakin dekat ke kota, semakin banyak pasukan datang di dekatnya, dan area serta yang lainnya menjadi semakin nyaman, sementara hati Luli benar-benar tenggelam ke dasar. Sehari kemudian, kota itu sudah terlihat, guru kedua dan yang lainnya bersantai dengan pikiran spiritual mereka dan menemukan bahwa tetua kedelapan ada di kota. Kekuatan tempur tetua kedelapan setinggi langit, bahkan jika orang kuat datang untuk menyelamatkan Luli saat ini, mereka tidak takut lagi. Ada tiga orang berdiri di samping tetua kedelapan. Mereka adalah orang-orang kuat dari klan elang darah pemburu. Selama Luli diserahkan kepada mereka bertiga, misi Tuan Kedua akan selesai. Penatua kedelapan secara alami akan membantunya menangani sisanya. Turunlah, Lusashen. Guru kedua berkata dengan dingin. Luli membuka matanya dan berdiri. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengulurkan indera spiritualnya. Ketika dia menemukan tiga prajurit dengan aura mirip dengan dewa elang, senyum masam muncul di bibirnya. Mungkin, kota ini akan menjadi tempat pemakamannya. Tuan Kedua akan menyerahkannya kepada orang-orang kuat dari klan elang salju pemburu. Ketiga orang kuat ini kemungkinan besar akan membasminya di tempat untuk melampiaskan kebencian mereka. Luli terbang ke kota bersama Tuan Kedua dan yang lainnya. Tiga orang kuat dari suku elang darah menguncinya dengan pikiran spiritual mereka. Ketiganya memiliki niat membasmi di mata mereka, tanpa niat tersembunyi apapun. Tuan Kedua dan yang lainnya membawa Luli ke kota, dan ketika mereka mendarat di alun-alun, seorang pemimpin keluarga Mori mengangkat tangannya dan berkata, saya telah bertemu dengan tetua kedelapan, dan saya telah bertemu dengan tiga orang dewasa. Tuan Kedua dan yang lainnya memberi hormat dengan penuh hormat, kecuali Luli yang tidak memberi hormat. Luli bersiap untuk mati, jadi bagaimana dia bisa tunduk pada musuh? Seorang pria parubaya berjubah agung memandang Luli dan bertanya dengan suara serius, apakah orang ini yang membasmi dewa elang? Tuan Kedua tidak berani berbicara di sini, jika tidak, dia akan menjadi sasaran orang-orang kuat dari klan elang darah, dan dia akan mendapat masalah. Seorang pemimpin keluarga Mori angkat bicara dan berkata, Tuan Yingqi, benar. Orang ini bernama Lusa Shen, dan dia membasmi dewa elang di lembah beku. Mendengus, Yingqi marah dan mendengus dingin apakah menurutmu aku bodoh. Orang ini berada di alam bencana kedua, dan dewa elang adalah elang darah surgawi bersayap enam. Menurutmu apakah orang ini dapat melintasi dua alam? Untuk membasmi musuh, atau menurutmu kita semua adalah elang darah yang tidak berguna. Tuan Yingqi, jangan salah paham. Komandan dengan cepat menjelaskan masalah ini merupakan masalah yang cukup besar pada saat itu, dan semua orang di lembah beku mengetahuinya. Jika Tuan Yingqi tidak mempercayai kami, pergilah dan selidiki. Beraninya kami menipu Anda tentang hal sebesar itu, urusan. Tetua Kedelapan menganggup dan berkata Yingqi, kami telah menyelidiki masalah ini dengan jelas. Dewa Pembasmilu ini bersaing dengan Yingqi di medan duel dan dibasmi oleh Dewa Pembasmilu. Bagaimana kami bisa menyalahkan seseorang? Tetua Kedelapan mengatakan ini, jadi Yingqi secara alami mempercayainya. Dia menatap Luli beberapa kali, dan niat membasmi muncul di matanya. Pada saat ini, Luli merasa seolah-olah dia sedang diincar oleh binatang yang sangat kuat, dan dia akan hancur berkeping-keping di detik berikutnya. Pada saat kritis hidup dan mati, pikirannya mulai berputar, dan tak lama kemudian dia tertawa dan berkata bendera elang. Tahukah kamu bagaimana aku membasmi Dewa Elang? Memanggil. Yingqi tidak mengatakan apa-apa, tetapi sebuah tongkat muncul di tangan seseorang di sebelahnya dan tiba-tiba mengenai Luli, menghancurkan separuh bahu Luli hingga berkeping-keping. Kaki Luli tenggelam ke tanah, dan darah muncrat, berceceran ke seluruh wajahnya. Setelah menghancurkan tongkat itu, dia mengambilnya kembali dan berkata dengan suara dingin kamu pikir kamu ini siapa. Beraninya kamu menjadi begitu sombong sekarang. Hahaha. Luli tertawa, wajahnya berlumuran darah, dan separuh bahunya hancur, jadi dia terlihat sangat ganas. Tidak hanya tidak ada ekspresi kesakitan di wajahnya, tetapi ada senyuman di wajahnya, dan matanya penuh dengan ketidak teraturan, dia bahkan tidak melihat ke arah orang yang melukainya, dia terus menatap ke arah Yingqi dan berkata, Yingqi, kalian semua berlumuran darah. Elang memang sangat kuat, tetapi tidak ada ras di dunia ini yang lebih kuat dari rasmu. Klan Elang Darah Pemburumu telah menurun. Apakah kamu berani mencoba membasmiku? Klan kami akan membasmi kalian semua. Dengan baik, kata-kata Luli membuat semua penonton terkejut dan curiga. Luli sangat gila. Jika dia bukan idiot atau pembohong, dia hanya percaya diri. Selain itu, Elang Darah Pemburu sangat kuat, dan Luli dapat membasmi Dewa Elang di alam kesengsaraan kedua, jadi mungkinkah dia benar-benar memiliki masa depan yang cerah? Hanya saja Luli tidak memiliki ciri-ciri ras yang kuat. Auranya terasa seperti ras manusia murni. Selain itu, bahkan ras terkuat di dunia, Panji Elang, tahu bahwa Luli tidak terlihat seperti itu, siapapun dari mereka. Yingqi terdiam beberapa saat dan berkata, Oh, benarkah? Kalau begitu katakan padaku, kamu ras apa? Mungkin kamu bisa membuatku takut. Luli tampak bangga, mengulurkan tangannya untuk menyeka darah di wajahnya, dan berkata dengan dingin Tidakkah kamu tahu ras apa aku ini jika kamu menjelajahi jiwaku sendiri? Om, Yingqi dan yang lainnya terkejut lagi, dan kemudian pikiran spiritual mereka menyapu dan langsung menyelidiki pikiran spiritual Luli. Setelah menyelidiki sejenak, wajah beberapa orang kuat menunjukkan tanda-tanda keterkejutan. Ada tanda naga di jiwa Luli, yang biasanya tersembunyi di dalam. Pada saat ini, Luli membiarkan serangan serangga kosong, dan tanda naga itu terungkap dan semua orang bisa mendeteksinya. Banyak orang kuat yang hadir adalah orang-orang berpengetahuan. Ini adalah jiwa ibel satu dolar yang kuat, setidaknya jiwa ibel satu dolar tingkat tujuh atau lebih tinggi. Bahkan tetua kedelapan menilai bahwa itu adalah jiwa ibel satu dolar tingkat delapan atau lebih. Jiwa ibel satu dolar melindungi jiwa. Anak langsung dari keluarga kuat akan dilindungi oleh jiwa ibel satu dolar. Perbedaannya terletak pada level, semakin penting para murid, semakin tinggi jiwa ibel satu dolar yang mereka lindungi, orang kuat dalam keluarga juga dilindungi oleh jiwa ibel satu dolar yang kuat. Jiwa adalah fondasi seorang pejuang, meskipun raganya hancur, ia tetap dapat diselamatkan. Jika jiwa dihancurkan, itu sudah berakhir sepenuhnya, jadi jiwa sangatlah penting, seringkali kekuatan jiwa ibel satu dolar dalam jiwa seorang anak dari keluarga besar dapat mengetahui statusnya. Jiwa ibel satu dolar kelas lima sangat kuat. Jika Anda dapat mencapai jiwa ibel satu dolar kelas tujuh, Anda harus menjadi murid dari keluarga besar. Jiwa ibel satu dolar luli kemungkinan besar berada di tingkat kedelapan, yang artinya cukup kuat. Jiwa ibel satu dolar tetua ke-delapan adalah kelas delapan. Itu sebabnya wajah semua orang menunjukkan keterkejutan, luli sebenarnya punya banyak latar belakang. Apalagi masyarakat keluarga Mori semakin bingung. Mengapa seorang anak dari keluarga besar naik ke lembah beku? Tidak ada seorang pun dari keluarga mereka yang dapat membantu. Ini tidak masuk akal. Masalahnya adalah, jiwa ibel satu dolar dalam jiwa luli adalah nyata dan tidak palsu sama sekali. Tetua kedelapan dan yang lainnya semua merasa ada sesuatu yang rumit, tidak masalah jika mereka telah menyinggung klan elang darah pemburu, tetapi sekarang sepertinya mereka harus menyinggung keluarga besar lainnya. Tuan kedua dan yang lainnya berkeringat dingin untungnya, mereka tidak membasmi luli sekarang, kalau tidak mereka akan mendapat masalah besar. Tuan kedua sangat ketakutan hingga dia sedikit gemetar, jika luli benar-benar berasal dari keluarga besar dan anggota keluarga mereka yang kuat datang mencarinya, dia pasti akan mati. Harus pergi. Tuan kedua diam-diam berpikir bahwa tidak peduli bagaimana masalah ini berakhir, dia tidak bisa tinggal di lembah beku. Setelah urusan itu selesai, ia segera berkemas dan melarikan diri dari kawasan tersebut, namun dengan kemampuannya ia bisa menjalani kehidupan yang menyenangkan kemanapun ia pergi. Selama kamu tidak terbasmi, tidak masalah. Penatua kedelapan mengalihkan perhatiannya ke bendera elang, dan artinya jelas, saya serahkan orang itu kepada Anda, dan cara menghadapinya adalah urusan Anda. Keluarga Sen sudah memberikan penjelasannya. Jika kamu, klan elang darah, tidak berani membasmimu, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Sen. Memanggil, Yingki mengambil tindakan, dia muncul di dekat Luli dalam sekejap, dan meraih kepala Luli dengan satu tangan, Luli tidak panik sama sekali. Karena tidak ada niat membasmi di Yingki, dia tidak boleh berani membasminya. Tangan Yingki menggenggam kepala Luli, dan energi aneh memasuki tubuh Luli, dan kemudian Luli merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah kehilangan semua kekuatannya. Bukan hanya aku tidak bisa menggunakan kekuatan suciku, tapi aku bahkan tidak bisa mengangkat tanganku. Ambil, ambil. Yingki melambaikan tangannya, dan dia tidak bisa memutuskan masalah itu lagi, dia hanya bisa membawanya kembali ke klan dan meminta pemimpin klan Yinghu untuk mengambil keputusan. Selain itu, Anda dapat menyelidiki identitas Luli, jika dia benar-benar seseorang yang tidak mampu disinggung oleh klan elang darah pemburu, maka mereka hanya dapat mengirimnya pergi dengan patuh. Jika dia mampu membelinya, dia pasti akan mencabik-cabik Luli dan mendapatkan jiwa Ibel 1 dolar tingkat 7 atau 8. Huhu, wajah Luli tanpa ekspresi, tapi dia menghela nafas panjang di dalam hatinya, jika Yingki tidak membasminya sekarang, maka dia masih memiliki kesempatan untuk hidup. Hanya dengan hidup barulah ada harapan. Inilah yang dia katakan kepada Kinzan dan Ganlin, dan juga pada dirinya sendiri. Kera Feixian, domen ini berada di selatan wilayah Sentu. Tuannya adalah seorang wanita. Wanita ini tidak memiliki keluarga. Dia mendukung suatu wilayah sendirian. Dia memiliki keterampilan yang hebat dan kekuatan tempur yang menakutkan. Dia adalah orang yang sangat terkenal di benua Xiang. Di sebuah penginapan kota kecil di wilayah Feixian, Kinzan dan Ganlin menunggu dengan cemas, Lao Gui sudah lama keluar dan tidak kembali untuk menanyakan kabar tersebut, yang membuat mereka sangat cemas. Mereka melarikan diri dari lembah beku ke kota Tai'an, dan perjalanan berjalan lancar, orang majikan kedua memperhatikan Luli, bukan mereka. Pada saat perhatian diberikan kepada mereka, mereka telah berteleportasi jauh. Terlebih lagi, Luli ditemukan kemudian, dan semua orang dikerahkan untuk memburu Luli. Mereka benar-benar lega setelah tiba di kota wilayah Feixian tidak peduli betapa beraninya orang-orang tuan kedua, mereka tidak akan berani datang ke kota ini untuk membasmi orang. Setelah menetap, mereka berdua ingin segera mencari tahu tentang Luli. Lao Gui telah nongkrong di benua Xiang selama bertahun-tahun. Kinzan dan Ganlin telah meminta Lao Gui keluar untuk mencari tahu berita ini, hari. Setengah hari kemudian, Lao Gui kembali dengan ekspresi berat di wajahnya. Kinzan dan Ganlin bingung. Kinzan dengan cepat bertanya apakah ada berita. Kebaikan, Lao Gui menganggup dan berkata Lusa Shen ditangkap. Keberadaannya terungkap di kota Loes. Kemudian tetua kedelapan dari keluarga Shen mengeluarkan perintah pengejaran dan ditangkap. Saat ini, dia ditangkap oleh klan elang darah pemburu, orang-orang mengambilnya. Tertangkap, hati Kinzan dan Ganlin mencelos, bisakah mereka bertahan hidup jika tertangkap. Ganlin merenung sejenak dan bertanya dia masih hidup sekarang. Dia dibawa pergi. Kemana dia dibawa? Masih hidup. Lao Gui menganggup dan berkata mereka seharusnya dibawa kembali ke wilayah klan elang darah pemburu. Di bagian paling utara benua Ziang, wilayah elang, yaitu wilayah klan elang darah pemburu di benua Ziang. Yah, jangan pernah berpikir untuk pergi ke sana. Untuk mencegat dan membasmi, kali ini hanya tiga orang dari klan elang darah pemburu yang datang, tetapi ketiganya adalah elang darah pemburu bersayap delapan, dan bendera elang adalah juga orang kuat yang terkenal di benua Ziang. Delapan sayap, Kinzan dan Ganlin tiba-tiba tampak seperti terong yang dipukuli oleh embun beku. Elang darah bersayap delapan sebanding dengan dewa empat kesengsaraan. Spanduk elang adalah orang kuat yang terkenal, jadi dia mungkin berada di puncak empat kesengsaraan. Dengan kekuatan bertarung Kinzan dan Ganlin, apalagi prajurit empat kesengsaraan, bahkan mereka tidak bisa mengalahkan mereka bahkan di puncak tiga kesengsaraan. Lao Gui melihat sekilas pikiran mereka, jika mereka mencegat dan membasmi mereka, tidak ada bedanya dengan ngengat yang terbang ke dalam api. Selain itu, Lao Gui melihat kengganan di mata mereka dan berkata dengan dingin yingki memiliki perahu dewa. Kecepatannya tidak lebih lambat dari teleportasi. Jika Anda ingin mengejarnya, Anda hanya dapat berteleportasi sepenuhnya. Apakah Anda memiliki begitu banyak batu dewa? Sen Singsu Keduanya saling memandang dengan heran, alat terbang apa yang sebenarnya lebih lambat dari teleportasi. Apakah ada harta langka di surga ketiga? Anda harus tahu bahwa susunan teleportasi dapat berteleportasi puluhan miliar mil dalam waktu setengah jam. Itu adalah salah satu harta karun terbang terbaik. Ada sedikit rasa iri di mata Lao Gui, dan dia menghela nafas Sen Singsu adalah harta karun dari zaman kuno. Yang satu dihancurkan dan yang lainnya hilang. Sekarang dikatakan bahwa hanya satu master yang dapat membuatnya, tetapi materi ilahi adalah sangat sulit ditemukan. Konon butuh waktu 10 tahun untuk membuatnya. Satu kapal keluar. Oleh karena itu, harta karun seperti itu dapat dipasarkan dan tak ternilai harganya, dan mustahil bagi kekuatan super kuat untuk memilikinya. Meskipun huntian klan elang darah telah menurun, setidaknya hanya 10 klan dewa kuno yang memiliki harta karun seperti itu. Sehat, Kinzan dan Ganlin menghela nafas, dengan batu suci di tubuh mereka. Mereka mungkin tidak dapat berteleportasi terlalu jauh, dan mereka tidak akan dapat mengejar bahkan jika mereka menginginkannya. Bahkan jika mereka mengejar ketinggalan, apa yang dapat mereka lakukan? Mungkinkah dia sedang berlutut di tanah dan memohon kepada orang-orang kuat dari klan elang darah untuk melepaskan Luli? Jangan tidak sabar. Lao Gui melihat wajah kedua orang itu dan menasihati karena Yingqi belum membasmi Lusashen sekarang. Mungkin dia tidak akan membasminya di masa depan. Selalu ada peluang. Apa rencanamu selanjutnya? Bermaksud, Kinzan dan Ganlin sedikit bingung. Mereka datang ke surga ketiga bersama Luli. Mereka tidak ingin pergi ke sana, mereka hanya ingin mengikuti Luli. Sekarang setelah mereka terpisah dari Luli, mereka tidak tahu kemana mereka pergi atau apa yang akan mereka lakukan. Karena kamu tidak punya tempat tujuan, kenapa tidak ikut denganku? Lao Gui memutar matanya dan berkata ada tempat bagus di wilayah Veiksian yang disebut Gunung Raka. Ada campuran ikan dan naga yang sangat kacau di sana, dan ada banyak peluang untuk mendapatkan batu dewa. Hanya dengan batu dewa yang bisa kamu pergi ke wilayah Lang, kan? Bagus. Kinzan dan Ganlin merenung sejenak, mereka tidak punya tempat tujuan sekarang dan hanya mencari tempat tinggal. Mereka harus mendapatkan cukup batu dewa, lalu mencari cara untuk mencari tahu tentang Luli, lalu pergi mencari Luli. Koma. Di tanah tandus, Senzu emas terbang dengan cepat. Kecepatan Senzu ini terlalu cepat. Prajurit tiga kesengsaraan biasa mungkin tidak dapat menangkap bayangan Senzu. Mereka merasakan kilatan cahaya keemasan dan Senzu menghilang, jarak. Senzu ini berwarna emas, semuanya ditutupi topeng tipis, dan wajah hantu diukir di depan Senzu, yang terlihat sangat aneh. Senzu tidak terlihat besar, panjangnya tidak lebih dari sepuluh kaki dan lebarnya hanya dua atau tiga kaki, tetapi terdapat sebuah gua unik di dalam Senzu. Terdapat aula utama, beberapa aula samping, dan ratusan ruangan. Hiis. Di dalam ruangan, Luli terus menghirup udara dingin. Tubuhnya diikat oleh rantai besi berwarna merah tua. Rantai besi itu mengeluarkan energi aneh setiap saat. Energinya tidak hanya panas, tetapi juga terasa seperti rasanya seperti jarum, menusuk seluruh tubuhnya, menyebabkan dia kesakitan luar biasa. Rantai besi ini sangat terkenal di surga ketiga, disebut rantai penekan setan, dan digunakan secara profesional untuk menahan tahanan. Selama kekuatan ilahi disegel dan kemudian diikat dengan rantai besi seperti itu, akan hampir sulit untuk melarikan diri. Rantai penekan Ibel 1 dolar akan terus-menerus mengirimkan semacam energi untuk menyiksa narapidana, menyebabkan kekuatan fisik dan energi narapidana terkuras sepanjang waktu, sehingga tidak ada energi tersisa untuk melarikan diri. Terlebih lagi, rantai penekan Ibel 1 dolar begitu kuat sehingga bahkan prajurit 4 kesengsaraan di masa kejayaannya akan kesulitan untuk melepaskan diri, apalagi Luli. Tubuh Luli disegel oleh bendera elang, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat tangannya, apalagi melarikan diri, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berteriak keras. Dia berbaring di tanah seperti belatung, tubuhnya sedikit gemetar, dan pembuluh darah di wajah dan tubuhnya pecah, terlihat sangat ganas dan menakutkan. Dia telah menanggung banyak rasa sakit dalam hidupnya, dan kemampuannya untuk menahan rasa sakit lebih kuat daripada orang kebanyakan, tetapi situasi saat ini masih tak tertahankan baginya. Dia pingsan beberapa kali, tetapi setiap kali dia terbangun karena rasa sakit. Ruangan ini tertutup rapat, dan tidak ada cahaya lain kecuali cahaya merah redup yang dipancarkan dari rantai penekan Ibel 1 dolar dari waktu ke waktu. Di sini sangat sepi, begitu sunyi hingga membuat orang ingin gila, dan dia disiksa sepanjang waktu, bisa dibayangkan betapa buruknya kondisinya saat ini. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah memikirkan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi kekuatan sucinya disegel, besi suci tidak dapat digunakan, cacing kekosongan dan rajagu tidak dapat menggigit rantai besi, dan dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Jadi bagaimana jika saya menyingkirkan rantai penekan Ibel 1 dolar? Ada tiga elang darah pemburu yang kuat di luar. Kekuatan tempur bendera elang itu terlalu kuat. Dia merasa jika dia menghadapi bendera elang, dia akan terbasmi seketika. Jangan terburu-buru. Luli mengertakan gigi dan menahan rasa sakit yang tidak manusiawi karena dewa elang tidak membawanya untuk berteleportasi atau membuka gerbang domain untuk kembali. Dia masih memiliki kesempatan. Butuh waktu lama untuk sampai ke Eagle Territory dari sini. Perjalanannya lama sekali. Bagaimana jika terjadi kecelakaan di sepanjang jalan? Maka kesempatannya akan datang. Dewa elang sebenarnya dapat meminta keluarga Shen untuk membuka gerbang domain dan mengirim mereka kembali secara langsung, sehingga tidak akan membuang banyak waktu. Namun, dengan keadaan Luli saat ini, dewa elang takut Luli akan mati dalam perjalanan. Selain itu, dia tidak ingin pergi ke keluarga Kiyu Shen. Lagi pula, dibutuhkan waktu kurang dari setengah tahun untuk kembali ke Sensing Su. Bagi mereka, setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Mereka umumnya tidak menggunakan susunan teleportasi, akan sangat memalukan bagi mereka untuk melakukan perjalanan seperti itu. Terlebih lagi, mengendarai susunan teleportasi terlalu merepotkan, karena terus berputar-putar. Kecepatan perahu dewa tidak lebih lambat dari susunan teleportasi. Anda dapat berlatih di sini dan beristirahat dengan nyaman. Hal lainnya adalah alasan Ying Ki membawa Luli naik perahu Sensing adalah untuk melihat apakah ada orang dari keluarga Luli yang mau datang untuk menyelamatkan. Jika Luli benar-benar kuat, pasti akan ada yang datang menyelamatkannya. Dia bisa melepaskan Luli begitu saja jika waktunya tiba, agar tidak memicu perang antar kedua klan. Jika anggota keluarga Luli mendatangi pemimpin elang, kemungkinan besar akan memicu perang antara kedua klan. Kematian dewa elang hanyalah masalah sepele, dan tidak ada gunanya menimbulkan perang. Luli ditahan oleh rantai penekan Ibel 1 dolar, dan ada orang lain yang meliriknya dari waktu ke waktu, Ying Ki merasa lega berlatih dalam pengasingan. Rantai penekan Ibel 1 dolar bisa menyiksa orang, tapi tidak akan membuat Luli mati, selama dia tidak mati, itu bukan masalah besar. His, Luli masih menjalani penyiksaan yang tidak manusiawi, sepertinya dia sedikit mati rasa dan tidak akan pingsan sekarang, ini menunjukkan bahwa daya tahan tubuhnya meningkat. Tidak hanya kemauannya yang semakin kuat, ia juga merasakan tubuhnya semakin kuat. Harus dikatakan ini satu-satunya kabar baik, penyiksaan fisik telah merangsang potensinya, ia sendiri yang mengolah tubuh fisik, sehingga tubuh fisik terus menguat. Meskipun kecepatan peningkatannya tidak terlalu cepat, Anda harus tahu bahwa tubuh fisiknya sangat kuat sekarang. Setiap kali dia ingin tumbuh, dia membutuhkan obat ajaib langit dan bumi yang berharga. Obat ajaib biasa sama sekali tidak berguna sekarang. Cedera di bahunya telah sembuh total. Kekuatan pemulihan tubuhnya yang luar biasa-luar biasa. Ia dapat pulih bahkan dari cedera yang paling serius sekalipun. Inilah manfaat dari tubuh yang kuat. Cahaya di ruangan itu bergantian antara terang dan gelap, dan suasananya sangat sunyi. Setelah tinggal di sana selama lebih dari 10 hari, Luli menjadi terbiasa. Dia juga menjadi sangat damai di dalam, dan pada saat ini dia bahkan memikirkan tentang perjalanan yang lebih jauh. Sekarang dia tidak menganggap rantai penekan Ibel 1 dolar sebagai penyiksaan, tetapi sebagai penempaan tubuh, memikirkannya seperti ini, dia merasa jauh lebih baik. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir, kekayaan dan kehormatan ada di surga, jika memang ditakdirkan untuk tidak lolos, tidak ada gunanya terburu-buru. Kabur kalau ada kesempatan, mati kalau tidak punya kesempatan, semuanya tergantung takdir. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan segera sebulan berlalu, Sen Sing Zu telah melintasi dua alam, dan kecepatannya terlalu cepat. Saya juga bertemu banyak prajurit di sepanjang jalan, dan pernah saya bertemu dengan prajurit empat kesengsaraan, tetapi pihak lain tidak berani main-main setelah mengetahui bahwa itu adalah Sen Sing Zu. Sen Sing Zu sangat berharga, dan mustahil bagi siapapun tanpa keluarga super besar untuk memilikinya. Pasti akan ada orang-orang kuat di perahu dewa, prajurit empat kesengsaraan tidak sebodoh itu dan tidak akan mati. Dewasa, hari ini Ying Ki terbangun, dan salah satu bawahannya masuk dan berkata ada laut raksasa di depan, apakah Anda ingin mengitarinya? Laut raksasa, Ying Ki membuka matanya, mengerutkan kening, mengangguk dan berkata laut raksasa akhir-akhir ini tidak damai. Tampaknya ada beberapa kelompok orang kuat yang bertempur. Lebih baik berkeliling dan menghindari menimbulkan masalah. Laut raksasa merupakan laut pedalaman Benua Ziang, wilayah laut ini sangat luas dan selalu menjadi tempat kekacauan, merupakan tempat paling kacau di seluruh Benua Ziang. Medannya terlalu rumit, banyak reruntuhan, dan terhubung dengan banyak alam rahasia dan pecahan kehampaan, tidak ada orang kuat yang pernah menempati tempat ini. Beberapa kelompok orang kuat mulai bertempur lagi akhir-akhir ini, jadi Ying Ki tentu saja tidak ingin menimbulkan masalah. Presti seklan elang darah di langit muntian memang luar biasa, namun tidak berlaku di laut raksasa. Orang-orang di sini tidak peduli siapa mereka. Jika mereka domba gemuk, ayo kita basmi mereka. Jika ada orang kuat yang mengejar mereka, mereka akan melarikan diri ke alam rahasia, kehampaan, tanah rusak, dan reruntuhan. Seng Sing Zu mengubah arah dan mulai mengambil jalan memutar, terbang mengelilingi laut raksasa. Meskipun ini akan menambah satu bulan tambahan, satu bulan terlalu singkat untuk seorang pejuang setingkat Ying Ki. Setelah terus terbang selama lima hari, Seng Sing Zu tiba-tiba bergetar hebat, menyebabkan kulit Ying Ki dan yang lainnya berubah drastis. Mata Luli, yang tertutup, tiba-tiba terbuka, dan pikiran spiritual Luli segera menjangkau meskipun kekuatan sucinya tersegel, pikiran spiritualnya masih dapat digunakan. Langit penuh cahaya di luar, dan dua kelompok orang terbang satu demi satu, tampak jelas bahwa satu kelompok orang sedang mengejar kelompok orang lainnya. Itu hanya cedera yang tidak disengaja. Untungnya, Seng Sing Zu sangat kuat. Serangan normal benar-benar tidak dapat menghancurkan Seng Sing Zu. Ledakan, aliran cahaya lain terbang dan menghantam Seng Sing Zu, Ying Ki menjadi marah dan berteriak dengan dingin Ying Feng, keluar dan biarkan mereka tenang. Bagus, seorang pria kuat dari klan elang darah menerima perintah dan bergegas keluar dalam sekejap. Begitu dia keluar, dia berubah. Delapan sayap muncul di belakangnya, dan aura ganas menyelimuti area sekitarnya. Kuat, Luli juga merasakannya di Seng Sing Zu, dan tubuhnya gemetar, klan elang darah dari langit surgawi dapat menakuti banyak orang dengan nafas mereka ketika mereka berubah. Terutama kebingungan di antara kedua alis yang bahkan lebih mengerikan. Memanggil, angin elang terbang seperti embusan angin dan tiba di sisi seseorang dalam sekejap. Begitu cakarnya bergerak, orang tersebut berubah menjadi kabut darah dan terbelah menjadi dua. Huhu, Eagle Wind berkedip terus-menerus, dan setiap kali berkedip, satu orang akan terkoyak. Kedua tim ketakutan. Namun, ketika pemimpin kedua tim melihat Eagle Wind membasmi kedua belah pihak, mereka berdua menjadi marah dan saling berteriak. Elang angin membasmi. Bas, mata vertikal di antara alis ying feng berbinar, dan semburan cahaya bercampur keluar, mengubah pemimpin kelompok itu menjadi bubuk. Pemimpin itu adalah orang kuat dari empat kesengsaraan, tapi dia tidak bisa menahan cahaya kekacauan untuk sesaat. Melarikan diri. Orang-orang lainnya benar-benar ketakutan dan segera melarikan diri ke segala arah. Eagle Wind terus menyala dan membantai tiga atau empat orang lagi sebelum kembali. Apakah penduduk laut raksasa terlalu berani, atau apakah klan kita benar-benar sedang mengalami kemunduran? Ying Ki menghela nafas sedikit, ying feng berubah segera setelah dia keluar, mengungkapkan karakteristik klan elang darah langit surgawi, dan kelompok orang ini benar-benar berani mengambil tindakan. Belakangan, ying feng membasmi begitu banyak orang, namun kedua pemimpin tersebut tetap mengambil tindakan, yang membuat ying ki sangat emosional. Dahulu kala, klan elang darah pemburu begitu terkenal sehingga semua orang kuat di surga ketiga langsung mengalah ketika melihat bahwa mereka adalah anggota klan elang darah pemburu, sekarang ikan dan udang kecil ini berani menyerang mereka. Ayo pergi. Bendera elang menghela nafas sedikit, dan perahu ilahi terus berkibar melintasi langit, Luli juga menghela nafas dalam hatinya dan menutup matanya lagi. Dia mengira kesempatan telah tiba, tapi dia tidak menyangka orang-orang di luar menjadi begitu tidak berguna. Yah, bukan karena orang-orang di luar tidak berguna, hanya saja klan elang darah dari langit darah terlalu kuat, dan angin elang sangat kuat, seberapa kuatkah bendera elang. Hati Luli berangsur-angsur tenggelam. Bendera elang terlalu kuat, bahkan jika ada beberapa kecelakaan di jalan, tidak ada yang bisa menjadi lawan bendera elang, bukan. Ledakan. Setelah Luli berpikir liar selama lebih dari dua jam, perahu dewa bergetar lagi, Luli menyapu pikiran spiritualnya dan menemukan bahwa ada orang-orang di seluruh pegunungan dan dataran di luar, dan ribuan dari mereka bertempur dalam jarak dekat. Pelanggaran hukum. Ying Feng, kalian berdua keluar dan basmi setengah dari orang di luar. Kali ini Ying Qi marah dan menyuruh dua orang keluar. Luli kehilangan minat setelah memindai pikirannya dan keluar. Meskipun ada ribuan orang di luar, mereka semua adalah prajurit tingkat rendah. Mereka umumnya berada di tahap awal tiga kesengsaraan. Tidak terlalu banyak di puncak tiga kesengsaraan. Tiga kesengsaraan. Hanya ada dua atau tiga prajurit kesengsaraan keempat. Orang-orang ini tidak cukup untuk dibasmi oleh Ying Feng dan mereka berdua. Ying Feng dan kedua pria itu terlalu kejam untuk dibasmi. Mereka bergegas keluar dan tidak merobeknya dengan cakar mereka. Sebaliknya, mereka melepaskan dua makna sebenarnya dan meledakkannya satu per satu. Dewa empat kesengsaraan membasmi Dewa tiga kesengsaraan semudah membasmi ayam atau bebek. Hanya dalam beberapa tarikan napas, banyak orang akan mati di luar. Orang-orang di luar sangat berani. Ketika Ying Feng dan mereka berdua saling membantai, semua orang menjadi gila dan menyerang mereka dengan panik. Namun, setelah lebih dari seribu orang dibasmi oleh dua orang, dan seorang prajurit empat kesengsaraan terbasmi, semua orang menjadi tenang dan berubah menjadi burung dan binatang dan terbang menjauh. Ying Feng dan keduanya memang marah, mereka memburu sebatang dupa dan membantai seribu orang lagi. Martabat klan elang darah pemburu tidak dapat terprovokasi, karena orang-orang ini berani memprovokasi, mereka harus membayar harganya. Eagle Flag sedang marah, dan akan sulit bagi mereka untuk meredam amarah Eagle Flag kecuali mereka melakukan beberapa gerakan. Tempat di Laut Raksasa ini benar-benar jahat. Di dalam, Ying Qi menghela nafas tanpa berkata-kata, ada terlalu banyak alam rahasia, kekosongan yang rusak, reruntuhan, teka-teki, dan dunia kecil di dalamnya. Ruang di sini sangat tidak stabil, jadi orang-orang di sini sama sekali tidak takut dengan orang-orang kuat di luar. Jika kamu tidak bisa melawan, larilah. Selama kamu melarikan diri ke tempat itu, meskipun kamu seorang raja, kamu hanya bisa menatap. Untung saja dia tidak masuk ke Laut Raksasa, kalau tidak dia akan diserang terus-menerus, ini masih di pinggiran. Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa reputasi klan elang darah pemburu memang telah menurun drastis. Mungkin banyak orang yang belum mengetahui tentang klan mereka. Selama bertahun-tahun, elang darah pemburu telah berkultivasi secara mengasingkan diri, tidak menonjolkan diri, ribuan tahun, dan telah dilupakan oleh orang-orang. Saya juga bisa memahaminya. Tidak ada cara untuk tidak bersembunyi dari dunia dan melarikan diri. Pada zaman dahulu, klan elang darah pemburu hampir musnah, beberapa di antaranya melarikan diri dan mengintai di berbagai tempat untuk bertahan hidup. Kemudian, dia memulihkan vitalitasnya, tetapi dia terus diburu oleh klan yang kuat. Selama ratusan ribu tahun terakhir, klan elang darah pemburu terus-menerus melarikan diri dan diburu, setiap kali mereka memulihkan sebagian vitalitas mereka, mereka terkena pukulan keras lagi. Situasi ini tidak berubah sampai 3.000 tahun yang lalu, musuh terbesar mereka dihancurkan, dan suku mereka mampu menduduki sebagian wilayah untuk memulihkan diri. Jika tidak, meskipun Yinghu memberinya 10.000 keberanian, dia tidak akan berani menduduki suatu area, itu akan menjadi target yang terlalu besar, dan dia akan diburu lagi begitu dia menjadi sasaran. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Yingqi tidak berani membasmi luli segera, mereka akhirnya pulih dan mendapatkan kembali kekuatan, jika mereka menyinggung keluarga besar, mereka akan segera kembali ke bentuk aslinya. Ayo pergi. Ketika Yingfeng masuk, Yingqi melambaikan tangannya tanpa daya dan berkata kamu juga harus berhati-hati dan jangan biarkan orang menyerang Shen Xingzu sesuka hati. Jika ada situasi, segera keluar dan hentikan. Ya, Yingfeng dan yang lainnya menerima perintah itu. Mereka berdua baru saja mendeteksinya. Mereka mengira mereka adalah karakter kecil dan tidak akan berani menyerang sesuka hati, tetapi mereka tidak menyangka bahwa kelompok orang ini melanggar hukum dan berani menyerang apapun. Shen Xingzu terus terbang, dan kali ini Yingfeng dan yang lainnya tidak berani gegabuh. Laut raksasa jelas sedang terjadi huru-hara besar, dan seringkali kita dapat bertemu orang-orang di luar, yang menunjukkan bahwa pertempuran di dalam lebih intens. Mereka tidak takut diserang, tetapi mereka takut mengganggu Yingqi lagi dan membuat Yingqi marah, dan tak satupun dari mereka akan mendapatkan sesuatu yang baik saat itu. Sungguh, kami terus bertemu orang-orang di sepanjang jalan. Masyarakat laut raksasa tidak peduli apakah Shen Xingzu adalah Shen Xingzu atau bukan. Mungkin beberapa dari mereka tidak mengenalinya dan akan menyerang mereka ketika melihat mereka terbang lewat. Yingfeng dan keduanya sangat berhati-hati, begitu ada orang di dekatnya, mereka akan segera keluar. Serangan beberapa orang dihadang oleh dua orang, dan kemudian dibantai oleh dua orang. Luli terus menjelajah dengan indera spiritualnya, tetapi setelah tiga atau empat kali penyelidikan, dia kehilangan minat. Meskipun ada kekacauan di dekatnya, mereka semua adalah karakter level rendah, mereka kadang-kadang bertemu dengan beberapa prajurit empat kesengsaraan, tetapi mereka bukan tandingan Yingfeng dan yang lainnya. Klan Elang Darah Pemburu sangat kuat, prajurit empat kesengsaraan seperti Elang Darah Pemburu bersayap delapan hampir tidak ada tandingannya, dan bendera Elang bahkan lebih besar. Lima hari, sepuluh hari, setengah bulan. Sepanjang perjalanan, mereka terus bertemu dengan para pejuang dan sesekali diserang oleh para pejuang. Sepertinya memang terjadi huru-hara besar di seberang laut raksasa. Ada orang-orang di luar. Luli bahkan tidak bisa membayangkan betapa brutalnya mereka, bertarung di dalam akan terjadi. Inilah orang kuat. Luli diam-diam berdoa agar ucapan siau-siami tidak masuk akal. Jika ada beberapa pertempuran jarak dekat di puncak empat kesengsaraan, maka dia mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ledakan. Pada hari ke-20, ledakan tumpul membuat Luli khawatir. Tidak hanya dia khawatir, tetapi Luli juga terkejut. Aura pembasmi yang mengerikan meraung, melukai Luli. Aura pembasmi yang mengerikan, pria ini sangat kuat. Luli mengulurkan indera spiritualnya dan menemukan bahwa ada retakan di Shensingsu. Anda dapat membayangkan betapa kuatnya orang ini. Dia menyebarkan pemikiran spiritualnya dan menemukan bahwa empat orang kuat sedang bertarung, dan gerakan tadi jelas tidak ditujukan pada Shensingsu. Dengan kata lain, itu hanyalah akibat dari serangan itu, tetapi itu membelah Shensingsu dan energi pedang menenangkannya. Seberapa kuat orang ini, dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Ini sudah berakhir, Yingqi terbangun dari latihannya. Dia bahkan tidak menjangkau dengan pikiran spiritualnya. Dia bergegas keluar dan meraung karena kamu ingin mati, maka aku akan membantumu. Begitu dia selesai berbicara, dia merasakan ada yang tidak beres, karena langit di depannya terus terkoyak, seolah-olah langit sedang dihancurkan. Ada seseorang di belakangnya yang puluhan hantu naga dewa mengembun, dan kekuatan mereka terkondensasi, mengejutkan. Keempat orang itu bertarung tanpa henti. Ini jelas tidak ditujukan pada mereka, dan keempat orang ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik puncak di tahap akhir empat kesengsaraan. Dia merasa seperti telah menabrak lempengan besi. Huh, boneka kecil, apa kamu sudah gila? Mendengus dingin terdengar keras, dan kemudian aliran cahaya terbang ke arahnya, bendera elang terkejut dan dia hendak menghindar, tetapi seorang lelaki tua di sebelah kiri melambai dengan satu tangan, dan angin kencang bertiup, dan kecepatannya sangat berkurang. Memanggil, Streamer tersebut mengenai Eagle Flag, dan tubuh Eagle Flag terlempar, lapisan armornya pecah, dan dia benar-benar terluka. Dewasa, Ying Feng dan keduanya segera terbang keluar, melihat kedua orang yang mengambil tindakan dengan mata marah, Ying Feng berkata dengan marah kamu sangat berani, kamu benar-benar berani menyerang tuanku, tahukah kamu siapa kami? Hahaha, seorang lelaki tua berambut coklat tertawa terbahak-bahak dan berkata, bukankah itu klan elang darah? Apakah kamu masih menganggap ini saman kuno? Ini adalah laut raksasa, kembalilah ke wilayah elangmu, jika kamu berani sombong di sini, kamu mencari kematian. Bagus, Ying Qi tertawa dengan marah martabat klan elang darah di langit darah diinjak-injak dengan cara ini hari ini, yang benar-benar menyinggung perasaannya. Jika kita tidak membasmi orang-orang ini hari ini, bagaimana klan elang darah pemburu masih bisa bertahan di benua siang di masa depan? Membasmi mereka, Ying Qi segera bertransformasi dan bergegas maju dengan marah, Ying Feng dan yang lainnya tidak punya pilihan selain bergegas maju, dan tidak ada yang bertanggung jawab atas Shen Xing Su. Bagus, seluruh tubuh Luli gemetar saat ini, kesempatan yang selalu dia bayangkan telah tiba. Tiga orang di Ying Qi sedang bertarung, dan tidak ada seorang pun di sisinya yang bertanggung jawab. Selain itu, pertempuran mungkin tidak akan berakhir dalam waktu singkat, dan tiga orang di Ying Qi mungkin tidak akan menang. Selama dia bisa melepaskan rantai penekan Ibel satu dolar, dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Laut raksasa apa yang ada di dekatnya? Ada orang yang berkelahi sepanjang waktu, kelihatannya sangat kacau. Jika dia bisa melarikan diri ke laut raksasa, maka dia berhasil melarikan diri. Kesempatan telah tiba, tapi bagaimana cara menangkapnya? Tapi itu agak sulit, karena jika Luli ingin melarikan diri, dia harus menyingkirkan rantai penekan Ibel satu dolar terlebih dahulu. Jika dia tidak bisa membebaskan diri, dia tidak bisa pergi kemanapun. Serangga Void dan Rajago mencobanya, dan mereka tidak bisa berhenti menggigit rantai penekan Ibel satu dolar. Rantai besi ini tidak hanya kuat, tetapi yang terpenting, ia memiliki pola ketuhanan yang kuat, sehingga rantai penekan Ibel satu dolar ini tidak dapat dipatahkan oleh empat orang biasa. Prajurit Kesengsaraan Kekuatan suci Luli telah disegel, dan masih tidak ada energi yang tersisa di tubuhnya, hampir tidak mungkin untuk membebaskan diri dengan cara biasa. Untungnya, Luli telah banyak berpikir selama periode ini dan sudah membuat rencana. Sueling Air, lakukanlah. Luli mengirim pesan, dan tentakel Sueling Air segera keluar dan menembus rantai penekan Ibel satu dolar. Alasan mengapa rantai penekan Ibel satu dolar ini begitu kuat sehingga bahkan serangga kosong pun tidak dapat mengunyahnya bukan karena bahannya tetapi karena pola ketuhanan. Selama pola ilahi dipatahkan, Luli percaya bahwa serangga Void dan Rajago akan mampu memutus rantai penekan Ibel satu dolar. Sebelumnya, Luli diam-diam meminta Sueling Air untuk menjelajahi rantai penekan Ibel satu dolar, tapi dia tidak membiarkan Sueling Air melakukannya. Karena Ying Ki dan yang lainnya berada di perahu ilahi, begitu Sueling Air menyentuh pola ilahi dari rantai penekan Ibel satu dolar, kemungkinan besar itu akan terasa. Belum lagi Sueling Air, harta di tubuhnya tidak akan disimpan. Ying Ki dan yang lainnya sedang bertempur dalam pertempuran berdarah di luar, jadi Luli secara alami meminta Sueling Air untuk mengambil tindakan. Sueling Air telah mempelajari rantai penekan Ibel satu dolar. Setelah menembus rantai penekan Ibel satu dolar, sebuah pesan datang dalam sekejap guru, beri saya tiga batang dupa waktu, dan saya dapat membantu Anda mematahkan pola ilahi ini. Tiga batang dupa, percepat, Luli sedikit cemas siapa yang tahu berapa lama pertempuran di luar akan berlangsung. Saat orang kuat bertarung, jika ada perbedaan kekuatan yang besar, hidup atau mati dapat ditentukan dalam sekejap. Tentu saja, jika kekuatannya serupa, ia mungkin akan terluka selama beberapa hari dan malam. Boom-boom-boom. Pertempuran di luar sangat sengit, dan Sensing Zhu dilanda serangan dari waktu ke waktu, namun, semua orang bertempur di ketinggian, yang agak jauh dari sini, jika tidak, Sensing Zhu akan hancur berkeping-keping. Pertarungan ini sangat menarik. Awalnya dua orang kuat melawan dua orang kuat. Ying Ki memimpin ketiga orang tersebut dan menyerbu. Karena ketiga orang Ying Ki terlalu kuat, kedua tim lawan bergabung untuk menyerang ketiga orang Ying Ki. Keempat orang itu semuanya adalah Ibel Satu Dolar Tua Laut Raksasa. Mereka memiliki pengalaman bertempur yang sangat kuat. Dari waktu ke waktu, mereka bersatu untuk menyerang ketiga orang Ying Ki, dan kadang-kadang mereka bahkan membasmi mantan musuh mereka. Pertarungan tersebut sangat intens, dengan ketiga pihak saling membatasi satu sama lain dan membuatnya sulit untuk dipisahkan. Ada alasan yang sangat penting mengapa hidup dan mati tidak segera dibedakan, tiga orang di Ying Ki tidak menggunakan lampu bibrida, jika tidak, seseorang pasti akan mati saat ini. Cahaya hibrit sangat menakutkan sehingga orang biasa tidak dapat menghentikannya, namun, setelah menggunakan lampu hibrit, Blue Eagle akan menjadi lemah untuk sementara. Ying Ki takut setelah dia dibebaskan, tiga orang lainnya akan memanfaatkannya dan membasminya. Ketiga pihak ingin membasmi dua pihak lainnya, namun hal itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, mereka saling waspada dan menahan satu sama lain, sulit untuk mengakhiri pertempuran dalam waktu singkat. Ini memberi Luli kesempatan. Setelah tiga batang dupa, rantai penekan ibel satu dolar bersinar terang, dan suara Sue Ling Air terdengar guru, pola ilahi di dalam telah rusak, dan apa yang terjadi selanjutnya tergantung pada Anda. Sue Ling Air mencabut tentakelnya, dan kemudian tentakel itu benar-benar menusuk ke dalam bahtera sensing. Luli mengabaikan Sue Ling Air dan malah memberi perintah pada serangga hampa, serangga hampa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, memasuki rantai penekan ibel satu dolar dan mulai menggigit. Bagus, Luli menyapu pikirannya dan menemukan bahwa cacing hampa sebenarnya mampu mengunyah rantai penekan ibel satu dolar. Meskipun mereka menggerogoti dengan sangat lambat, mungkin dibutuhkan waktu yang sama dengan satu batang dupa untuk mengunyah begitu banyak cacing kosong. Huho, pola dewa rantai penekan ibel satu dolar telah dipatahkan, dan Luli tidak perlu menahan rasa sakit yang tidak manusiawi, dia menarik napas panjang dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia punya kesempatan untuk melarikan diri, tapi itu tidak berarti dia benar-benar aman. Karena ada energi di tubuhnya yang menyegel kekuatan sucinya dan membuat tubuhnya sangat lemah, tidak mampu mengangkat tangannya. Untungnya, dia masih memiliki sayap naga yang bisa dia gunakan untuk terbang dan melarikan diri. Masalahnya, jika dia ingin kabur, dia harus pergi ke Laut Raksasa. Hanya di tempat yang kacau dia bisa memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri dan mengintai, jika dia melarikan diri ke arah luar, cepat atau lambat dia akan ditangkap oleh Ying Qi dan yang lainnya. Laut Raksasa sangat kacau. Dia tidak memiliki kekuatan tempur sekarang, hanya Voitwom dan Rajagu. Sisa kemampuannya hampir tidak dapat digunakan. Begitu dia bertemu musuh, dia masih tidak bisa lepas dari kematian. Apapun yang terjadi, ayo kita kabur ke Laut Raksasa dulu. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir dan kekayaan. Luli menjadi tenang dan menunggu beberapa saat sebelum setiap rantai penekan Ibel satu dolar putus, dan dia akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Dia segera melepaskan sayap naganya dan terbang. Sueling Air, ayo pergi. Sueling Air naik ke perahu dewa, dan Luli tentu saja tidak bisa meninggalkannya. Sueling Air sangat penting baginya sekarang. Penelitian tentang pola dewa sudah sangat kuat, dan bisa menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Tuan, tunggu sebentar. Luli sedikit terkejut dengan pesan Sueling Air. Musuh bisa saja kembali kapan saja. Apa yang dilakukan Sueling Air? Dia bertanya, dan Sueling Air menjelaskan guru, saya sedang menguraikan pola ketuhanan Sen Sing Su. Beri saya waktu lagi, dan saya dapat mengendalikan Sen Sing Su ini. Ah! Luli tampak terkejut, tetapi kemudian dia menjadi sangat gembira. Perahu dewa ini adalah sebuah harta karun. Kecepatannya sangat cepat dan pertahanannya sangat kuat. Jika dia bisa menangkapnya, peluangnya untuk melarikan diri akan lebih besar. Dia berhenti dan mendesak Sueling Air untuk terus menguraikan pola ketuhanan Sen Sing Su. Dia melirik keluar dengan pikiran rohaninya, menjelajahi situasi di luar. Dia tidak berani terlalu mencolok dan hanya bisa secara diam-diam merasakan fluktuasi di ruang luar untuk menilai situasi pertempuran. Pertempuran di luar masih sangat sengit, ketujuh orang tersebut terluka, namun tidak ada satupun yang berakibat fatal, semua orang takut, tidak berani melawan, dan mereka semua mencari peluang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Luli merasa hari-harinya seperti setahun, karena pertempuran di luar menjadi semakin intens, dan sepertinya semua orang benar-benar bertarung. Begitu dia memasuki pertarungan yang menentukan, dia akan melepaskan kekuatan magis terkuatnya, dan ketika pemenang ditentukan, dia akan berada dalam bahaya. Ledakan, kurang dari setengah jam kemudian, sosok yang tinggi di langit terkena pukulan keras, Luli terhanyut dalam pikirannya dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah Ying Feng. Ying Feng terluka parah kali ini, separuh tubuhnya hilang, ada lubang besar di dadanya, napasnya sangat lemah, dan sepertinya dia bisa mati kapan saja. Angin elang, suara geram bendera elang terdengar tinggi di langit, lalu dia meraung karena kamu ingin mati, aku akan mewujudkannya untukmu. Mendengar kalimat ini, Luli tahu bahwa Ying Qi akan menggunakan lampu hibrit. Dia tiba-tiba menjadi sangat cemas dan segera mengirim pesan apakah Sue Ling Air baik-baik saja. Jika tidak, cepat keluar. Jika kita tidak pergi, semuanya hancur. Sue Ling Air tidak mengirimkan pesan dan sepertinya tidak mendengar pesan Luli. Luli sangat cemas sehingga dia hanya bisa menunggu lebih lama lagi. Dia mengaktifkan tanda dao untuk merasakannya. Jika ada yang tidak beres, dia hanya bisa segera melarikan diri. Bas, tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup, dan Luli menemukan bahwa dia terkunci oleh pikiran spiritualnya. Ada ekspresi ngeri di wajahnya, karena pikiran ilahi adalah tentang angin elang. Ying Feng terluka parah dan mungkin ingin kembali ke San Xingzhu untuk menyembuhkan lukanya. Dengan baik, Ying Feng yang sekarat di bawah juga terkejut, dia melirik dengan pikiran spiritualnya dan menemukan bahwa Luli benar-benar telah melepaskan diri dari rantai penekan Ibel 1 Dollar, yang sangat mengejutkannya. Baiklah, transmisi suara Su Eling Er tiba-tiba terdengar, dan kemudian perahu dewa itu berkedip dan berubah menjadi cahaya putih dan terbang ke kejauhan, meninggalkan Ying Feng yang tertegun. Ledakan, saat San Xingzhu terbang, bendera elang dan elang darah lainnya dibombardir dari ketinggian, dan pada saat yang sama, dua mayat jatuh. Ying Ki dan pikiran ilahi elang berdarah lainnya menyapu, dan keduanya terkejut, mereka membasmi dua Ibel 1 Dollar tua dan terluka parah. Saya ingin melarikan diri dengan perahu ilahi, tetapi saya tidak menyangka. Perahu ilahi dikendalikan oleh Luli dan terbang menjauh. Eagle Wind terluka parah, yang membuat Eagle flag geram dan harus melepaskan cahaya hibridnya. Dia dan Huntian Blood Eagle lainnya melepaskan cahaya hibridisasi dan berhasil membasmi mereka berdua, namun diserang oleh dua lainnya, dan keduanya terluka parah. Menurut situasi ini, mereka harus segera pergi. Yang paling aman adalah pergi ke San Xingzhu. Kecepatan San Xingzhu sangat cepat sehingga dapat melarikan diri selama berhasil menyingkirkan ketiga orang tersebut. Apakah San Xingzhu tiba-tiba terbang? Dia masih dikendalikan dan diterbangkan oleh seseorang yang bahkan tidak dapat dia bayangkan. Kekuatan suci Luli disegel olehnya dan diikat oleh rantai penekan Ibel $1. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Yang paling penting adalah perahu ilahi dimurnikan oleh angin elang bagaimana Luli bisa mengendalikan perahu ilahi untuk terbang. Hal ini membuat Yingki dan yang lainnya tidak dapat memahaminya, dan mereka sangat tertekan hingga muntah darah. Bukan masalah besar bagi Luli untuk melarikan diri. Masalahnya adalah mereka membutuhkan San Xingzhu untuk melarikan diri sekarang. Jika terjadi kesalahan, mereka semua akan mati di sini hari ini. Berjalan, San Xingzhu telah terbang menuju Laut Raksasa. Yingki dan yang lainnya tidak berani mengejarnya. Ada banyak kekacauan di sana saat ini. Dengan mereka bertiga dalam keadaan seperti itu, mereka pasti akan mati jika berani pergi ke Laut Raksasa. Yingki meraih Yingfeng dengan satu tangan dan berlari dengan liar kekejauhan. Pada saat yang sama, cahaya di mata vertikalnya bersinar, siap melepaskan cahaya hibrit kapan saja. Jika dua lainnya berani membasmi mereka, dia akan membasmi salah satu dari mereka apapun yang terjadi. Kedua pria di belakang mereka mengejar mereka sepanjang jalan, tetapi mereka tidak berani mendorong terlalu keras. Lampu hibrit baru saja membasmi dua orang, yang membuat mereka sangat takut. Bagaimanapun, ketiga bendera elang telah terluka parah, sehingga mereka dapat mengejarnya secara perlahan. Hei, segera kelima orang itu menghilang ke langit yang jauh. Ada dua atau tiga orang di dekatnya yang diam-diam menyaksikan pertempuran itu. Baru setelah lima orang itu pergi, dua atau tiga orang itu merasa lega. Mereka bertiga terbang diam-diam dan mengambil tubuh kedua pria kuat itu. Semua orang di Laut Raksasa memberontak dan berani. Belum lagi tubuh orang kuat, meski masih hidup, asalkan terluka parah, orang-orang ini akan berani mengambil tindakan. Disayangkan, setelah seorang pria mengambil mayat dan terbang, dia melihat ke arah Laut Raksasa dengan sedikit penyesalan. Sensingzu adalah harta yang berharga, jika Anda bisa merebut Sensingzu, itu akan sukses besar. He he, pria itu mencibir beberapa kali. Dia sangat menyadari situasi Luli. Beraninya dia mengendalikan perahu ilahi untuk pergi ke Laut Raksasa. Ada perkelahian di mana-mana di sana, dan masuknya Luli sama saja dengan meminta kematian. Koma, Luli sebenarnya menemukannya juga. Setelah menerbangkan dua batang dupa di Sensingzu, dia merasa seolah-olah dia datang untuk mati. Selama dua batang dupa, Sensingzu diserang setidaknya belasan kali, meskipun mereka semua diserang oleh prajurit muda, mereka tidak tahan dengan kerumunan orang di sini. Siapa yang tahu kalau kita akan bertemu orang super kuat di detik berikutnya? Kita tidak bisa terus terbang. Cepat atau lambat sesuatu akan terjadi. Sensingzu terlalu mencolok. Mata Luli berputar. Dia harus mencari tempat untuk bersembunyi terlebih dahulu. Dia tidak bisa terus terbang, kalau tidak dia pasti akan mati. Setelah mengambil keputusan, Luli segera memindai dengan pikirannya, mencari tempat untuk bersembunyi. Dia harus terlebih dahulu menyelesaikan energi aneh di tubuhnya, jika tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan bertarung dan tidak dapat bertahan hidup di Laut Raksasa. Pulau itu bagus. Setelah terbang lagi untuk mengambil setengah batang dupa, pikiran Luli terkunci pada sebuah pulau. Pulau itu jelas baru saja mengalami perang. Setengah dari pulau itu hancur, dan ada mayat di atasnya. Ada juga banyak mayat yang mengambang di dekatnya, laut. Semakin berbahaya suatu tempat, semakin aman pula tempat tersebut. Tempat ini baru saja mengalami perang, dan ada banyak mayat. Bahkan jika seseorang lewat di dekatnya, mereka tidak akan berhenti. Kadang-kadang, seseorang datang untuk mencari uang dari kematian. Selama dia mengintai dengan baik, tidak ada yang akan menyadarinya. Bas! Dia melepaskan sayap naganya dan mengirim pesan kepada Sueling Air bisakah perahu dewa ini menjadi lebih kecil. Bisa! Seiring dengan seberkas cahaya putih, Sensing Su terus menyusut dan menjadi seukuran telapak tangan. Luli mengeluarkan mutiara tiansi dan memasukkannya ke dalamnya. Sueling Air terbang keluar dan memasuki tubuh Luli. Luli mengendalikan naga itu sayap untuk terbang ke bawah. Pulau itu retak. Dengan retakan di tengahnya, Luli terbang dari celah itu dan mencapai dasar pulau. Dia mengeluarkan belati dan memisahkan inya dengan susah payah. Ada energi aneh di tubuhnya yang membuatnya kesulitan untuk mengangkat tangannya. Saat ini ia harus memisahkan igua dengan keris. Belati merupakan benda suci yang dapat membelah besi seperti lumpur. Lumpur dan bebatuan di dasar pulau tidak terlalu kuat sehingga keris dapat dengan mudah menembusnya. Masalahnya adalah Luli sulit untuk mengangkat tangannya. Memisahkan igua terasa sama sulitnya dengan memisahkan igunung suci baginya sekarang. Luli memisahkan igua kecil selama setengah jam. Dia berkeringat banyak dan merasa kelelahan. Dia naik ke dalam gua terengah-engah. Setelah beristirahat sejenak dia mengirimkan pesan Sueling Air Terserah kamu bantu aku menyiapkan dojo pola dewa yang dapat mengisolasi nafas. Hati-hati jangan sampai pola dewa berfluktuasi dan jangan terlihat jelas. Jika aku ditemukan oleh seseorang pasti akan mati. Aku tahu Sueling Air mengulurkan tentakelnya. Luli dan itu adalah satu. Jika Luli mati ia akan memiliki pemilik baru. Meski tidak memiliki emosi yang kuat seperti manusia, namun setelah sekian lama bersama, ia tetap memiliki perasaan yang sangat mendalam terhadap Luli, ia tidak ingin Luli mati. Karena Sueling Air tidak memiliki emosi manusia dan kecerdasan spiritual yang sangat tinggi, selain mempelajari pola ketuhanan, ia tidak memiliki apapun untuk dilakukan, dan ia tidak tertarik untuk melakukan hal lain. Ia mempunyai bakat di bidang ini, dan telah berevolusi beberapa kali. Selain itu, ia tidak memiliki pemikiran yang mengganggu dan mempelajari pola ketuhanan siang dan malam. Pencapaiannya di bidang ini meningkat setiap hari. Prestasi apa yang dapat dicapai pada akhirnya? Luli bahkan tidak bisa membayangkannya. Sueling Air mengaturnya, dan Luli terbaring di tanah seperti belatung, tetapi pikiran spiritualnya terus mengamati sekeliling. Jika seseorang lewat dan menemukannya, dia hanya bisa terus melarikan diri dengan perahu sensing. Ia beruntung. Walaupun ada orang yang lalu lalang di dekatnya, namun terlalu banyak orang yang meninggal di pulau ini. Banyak orang yang merasa kurang beruntung sehingga tidak mendekat dan terbang jauh. Sueling Air mengatur tata letaknya dengan sangat cepat. Hanya butuh setengah jam untuk menyelesaikannya. Dojo pola dewa yang diaturnya mirip dengan yang digunakan saat dewa elang bertarung. Itu benar-benar mengisolasi nafas di dalam. Pada saat yang sama, itu juga menyiapkan susunan ajaib. Jika tidak ada orang kuat yang mendekat, Anda tidak dapat menemukan siapapun bersembunyi di sini. Luli melepaskan sayap naganya dan terbang keluar, merasa sangat puas setelah merasakannya. Hanya dengan mengaktifkan jejak jalan dia dapat merasakan jejak fluktuasi pola ketuhanan di dekatnya. Jika itu adalah penjelajahan indera ketuhanan prajurit biasa, itu pasti tidak akan ditemukan. Kecuali Anda adalah orang super kuat yang telah mencapai bencana keempat. Pertanyaannya adalah, akankah prajurit empat kesengsaraan menyelidiki dengan cermat sebuah pulau yang dipenuhi orang mati. Luli terbang masuk, duduk bersila di tanah, dan mulai memikirkan cara untuk memurnikan energi di tubuhnya. Jika energi ini tidak dimurnikan, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang, dan mungkin prajurit tiga kesengsaraan manapun dapat membasminya. Dia telah mengetahui situasi Yingqi dan lainnya, dan dia memperkirakan mereka tidak akan bisa lolos dari kejaran dalam waktu singkat. Karena Yingqi dan yang lainnya belum mati, kemungkinan untuk melarikan diri sangat tinggi. Setelah Yingqi dan yang lainnya pulih dari cederanya, kemungkinan besar mereka akan melacaknya. Dia memiliki perahu dewa di tubuhnya, siapa yang tahu jika Yingqi dan yang lainnya bisa merasakannya. Harta karun seperti itu tidak mungkin dibuang, jadi Luli harus memperbaiki lukanya sesegera mungkin dan kemudian menemukan cara untuk melarikan diri. Dulu ada banyak energi aneh di tubuh Luli, ada jejak dao besar di tubuhnya, yang bisa menyerap semua energi aneh ke titik akupunkturnya dan mengubahnya menjadi energinya sendiri. Luli berencana melakukan hal yang sama kali ini, jika dia ingin memurnikan energi ini, inilah satu-satunya cara yang dia bisa. Dia duduk bersila dan mulai mengaktifkan jejak jalan tersebut, mencoba mengumpulkan energi. Hanya, energi bendera elang sangat jahat, seperti belatung di tarsus yang tersembunyi di setiap sudut tubuhnya, ia tidak dapat mengerahkan energi tersebut sama sekali, seolah-olah telah mengakar di dalam tubuhnya. Lima hari, Luli duduk bersila selama lima hari, mengaktifkan jejak jalan agung selama lima hari, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena dia tidak bisa mengerahkan energi itu dalam lima hari, percuma saja jika dia terus seperti ini selama setahun. Luli menjadi tenang dan mulai mempelajari energi ini dan menemukan cara untuk memahami jejak jalan tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, orang-orang lewat, dan beberapa orang datang ke pulau itu untuk mencari uang dari orang mati, banyak mayat yang ditelanjangi. Namun, tidak ada yang menemukan tempat ini, dan para prajurit tingkat rendah itu tidak dapat merasakan pola dewa di bawah sama sekali. Ada orang mati di pulau itu, dan tidak boleh ada orang yang datang ke sini lagi, tapi daerahnya sangat kacau, siapa yang tahu kecelakaan apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, Luli pasti merasa sedikit cemas. Ia menenangkan diri dan terus memahami. Ia tidak percaya bahwa energi ini tidak dapat diselesaikan. Energi apapun adalah energi dan dapat dimurnikan menurut kebenaran. Luli terus mengaktifkan Avenue Mark untuk memobilisasi energinya. Pada saat yang sama, garis-garis muncul di benaknya. Ada lebih dari 3000 Avenue Mark. Avenue Mark ini membentuk gambaran di benaknya. Dulu dia memahaminya dari sudut pandang parsial, namun sekarang dia melihatnya dari sudut pandang holistik. Jejak jalannya terlalu banyak, jika dilihat secara keseluruhan terlihat terlalu misterius. Konsepsi artistiknya yang misterius bisa dirasakan, namun entah di mana misterinya. Ini adalah gambaran yang sangat megah, dengan ribuan jejak jalan yang saling terkait satu sama lain, membentuk gambaran yang sangat megah dan luas. Rasanya seperti semua tahu dan prinsip terkandung di dalamnya, berisi lingkaran sihir dan misteri paling orisinal, paling mendasar, dan paling kuat di dunia ini. Pikiran spiritual Luli terdiam di dalam, seolah-olah dia telah memasuki dunia rahasia kekacauan untuk pertama kalinya tahun itu, dan perasaan misterius dan misterius itu memenuhi seluruh jiwanya. Dia tidak dengan hati-hati melihat jejak jalan itu, tetapi terdiam dalam perasaan itu, dia ingin mengejar perasaan ini dan tetap diam di dalamnya untuk melihat apakah dia dapat memahami sesuatu. Semakin sunyi dia di dalam, semakin misterius perasaannya, jejak jalan itu seperti jurang maut, semakin dalam dia masuk ke dalam, semakin dalam perasaannya, dan tidak akan pernah ada akhir. Luli merasa seperti dia tenggelam semakin dalam, dia terdiam lama sekali, seolah dia tidak bisa keluar. Dia tidak terburu-buru untuk keluar, dan terus berdiam diri di dalam, mencoba memahami perasaan misterius itu dengan hatinya. Namun, setelah dua hari, dia menjadi sedikit panik, karena dia merasa semakin tenggelam, dan sepertinya dia tidak bisa keluar dari kesadarannya. Kesadarannya begitu dalam sehingga dia tidak bisa keluar, seolah-olah dia terjebak dalam rawa. Apa yang harus dilakukan? Luli panik di dalam hatinya, jika kesadarannya terjebak di sini selama sisa hidupnya, dia akan menjadi mayat hidup. Sekalipun dia tidak terjebak seumur hidup, atau jika dia terjebak selama beberapa bulan atau beberapa tahun, dia pasti akan ditemukan, dan dia tidak akan tahu bagaimana dia mati saat itu. Mengapa ini terjadi? Luli bingung, jejak jalan ini sebenarnya bisa berfungsi menjebak jiwa seseorang di dalam. Dia memaksa dirinya untuk tenang. Bagaimana jiwa itu bisa masuk? Bagaimana dia menemukan cara untuk mengeluarkan jiwa itu? Dia perlahan menjadi tenang dan mencoba mencari cara untuk mengembalikan kesadarannya ke jiwanya. Hanya saja kesadarannya semakin bingung, seolah-olah ada kabut di sekelilingnya, dan dia tidak dapat menemukan jalan keluar. Yah, jika itu tidak berhasil, kita hanya bisa mengandalkan jiwa naga. Luli tidak sepenuhnya putus asa, dia dapat mengendalikan serangga kosong untuk menyerang jiwanya, dengan cara ini, jiwa naga akan melindungi tubuh dan jiwanya, yang seharusnya memiliki peluang besar untuk membangunkannya. Jangan cemas, tunggu lima hari lagi. Luli berpikir sejenak dan memutuskan untuk terus bermeditasi di dalam selama lima hari, jika jiwanya belum terbangun setelah lima hari, dia tidak punya pilihan selain memaksa Voit Wong untuk mengambil tindakan. Sekarang setelah dia memutuskan, dia tidak berpikir terlalu banyak, membiarkan jiwanya rileks sepenuhnya, berkeliaran di dunia yang dibangun oleh jejak-jejak jalan, dan sepenuhnya mengalami misteri dan keajaiban dunia ini. Sebelum Anda menyadarinya, setengah bulan telah berlalu. Luli awalnya ingin membiarkan serangga kosong menyerang dalam lima hari, tapi dia tidak bergerak selama setengah bulan, dia sepertinya tersesat, kesadarannya sedikit kabur, dan dia tetap diam di dalam. Keadaan ini sangat berbahaya, karena orang-orang terus lewat di dekat pulau, akhir-akhir ini kawasan tersebut menjadi sedikit lebih kacau, dengan banyak orang di mana-mana. Tidak ada yang tahu apakah mereka mungkin secara tidak sengaja menyelinap ke dalam tanah dan menemukannya. Selain itu, kesadarannya sedikit bingung. Terlalu berbahaya untuk terus seperti ini. Jika dia tidak bisa bangun, dia mungkin akan terjebak di dalamnya selama sisa hidupnya dan tidak akan pernah bisa keluar. Waktu terus berlalu, dan setengah bulan telah berlalu. Luli masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Sueling R sama sekali tidak tahu bahwa dia berada dalam situasi tersebut. Dia hanya mengikuti instruksinya dan mengawasi area tersebut. Dia hanya akan membangunkan Luli jika ada yang mendekat. Masalahnya adalah, begitu seseorang mendekat, apa gunanya Sueling R membangunkan Luli? Energi dalam tubuh Luli tidak bisa dimurnikan, dia masih seperti sarjana tak bersenjata yang bahkan tidak bisa mengangkat pisau, bagaimana dia bisa bertarung. Delapan belas hari kemudian lagi, mata Luli tiba-tiba terbuka. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah melihat sekeliling, wajahnya bergetar karena kegembiraan dan dia berkata dengan bibir gemetar saya telah mengerti, saya akhirnya memahami beberapa jejak dao besar. Tubuh Luli gemetar, dia merasa seperti telah membuka pintu ke dunia baru dan menemukan jalan emas. Jejak jalan besar, tepatnya, haruslah jejak langit dan bumi, yang merupakan hal paling mendasar yang membangun seluruh dunia. Lebih dari 3.000 jejak jalan besar membangun seluruh dunia, mendukung keseluruhan dunia, dan berisi semua misteri di dunia. Itu termasuk, apakah alam rahasia kekacauan adalah dunia kecil yang belum terbentuk? Apakah ini prototipe dari dunia besar? Karena dunia kecil ini perlahan-lahan berkembang, dan jejak jalannya adalah kerangka dunia ini. Luli bergumam. Dia masih belum bisa memahami banyak prinsip. Dia baru menggores permukaan pemahamannya. Jalan masih panjang sebelum dia benar-benar bisa memahami jejak dao besar. Namun, sangat penting baginya untuk dapat memahaminya sedikitpun, karena kendalinya atas jejak jalan akan meningkat pesat. Perbaiki energi itu terlebih dahulu. Luli menarik kembali pikirannya dan mengaktifkan jejak jalan agung, kali ini memang jauh lebih kuat. Jejak jalan itu mulai beroperasi seperti lubang hitam yang kuat, mulai menyerap energi aneh di dalam tubuh. Bagus. Luli merasakannya dan menemukan bahwa meskipun energinya hanya sedikit, ia benar-benar diserap. Energinya dihisap ke perut bagian bawah, dikumpulkan di sana, dan kemudian terus-menerus diangkut ke titik akupuntur. Tidak buruk. Luli merasakannya dengan hati-hati dan memastikan bahwa setelah energi memasuki titik akupuntur, energi itu diubah menjadi energinya sendiri, dan dia langsung sangat gembira. Dilihat dari waktunya, dia seharusnya bisa menyerap semua energi paling lama dalam waktu setengah bulan. Huhu, dia menghela nafas panjang, mengetahui bahwa kekuatan tempurnya tidak akan bisa ditekan, dan peluangnya untuk bertahan hidup di Laut Raksasa akan sangat meningkat. Saya harus mengatakan bahwa Luli memilih lokasi yang bagus. Pulau itu terlalu kecil dan hancur berkeping-keping. Ada mayat di atasnya, semuanya ditelanjangi, dan beberapa mayat sudah berbau busuk. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang datang ke tempat ini sama sekali. Orang-orang kuat meremehkan mereka, dan mereka yang menghasilkan uang dari orang mati tidak akan datang ke sini. Mayat di sini telah ditelanjangi dan tidak ada yang tersisa. Orang-orang lewat dari waktu ke waktu, dan terkadang puluhan kapal perang lewat, tapi tidak ada yang peduli dengan pulau yang penuh dengan orang mati. Luli merasa sangat nyaman tinggal di sini. Energi dalam tubuhnya menghilang sedikit demi sedikit. Tubuhnya sekarang dapat bergerak. Tubuh fisiknya sekali lagi memiliki kekuatan yang kuat. Perasaan ini sungguh luar biasa. Seseorang yang dulunya memiliki kekuatan yang besar tiba-tiba kehilangannya bahkan tidak dapat mengangkat pisau, hal ini akan membuatnya sangat tidak nyaman dan tidak nyaman. Rasanya sangat memuaskan memiliki kekuatan dahsyat lagi di tangan saya, dan saya merasa seperti saya memiliki seluruh dunia. Setengah bulan kemudian, seluruh energi dalam tubuh luli lenyap, dia merasakannya dan menemukan bahwa tubuh fisiknya telah meningkat pesat. Saya juga mendapatkan sen singsu, meskipun saya banyak menderita, saya tetap mendapatkan banyak keuntungan. Setidaknya dia masih hidup, dia merasa rileks, dan tidak segera pergi, malah mandi, jatuh ke tanah dan tidur nyenyap. Setelah bangun tidur, dia tetap tidak pergi, tapi mulai berpikir dalam-dalam. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Yingqi dan yang lainnya, apakah mereka akan datang untuk memburunya. Juga belum ada kabar tentang Qin Zhan dan Ganlin, apakah mereka akan ditangkap oleh majikan kedua. Tuan kedua sangat ketakutan hingga dia menjadi pucat ketika dia mengira dia berpura-pura menjadi anggota keluarga super besar di kota kecil itu. Tampaknya meskipun mereka tertangkap, Tuan kedua tidak akan berani membasmi mereka. Yang paling bisa dia lakukan adalah menderita kesulitan dan terus bekerja keras. Apa langkah selanjutnya? Luli merasa sedikit khawatir. Laut Raksasa jelas tidak cocok untuk tinggal di sana selamanya. Sangat kacau dan dia tidak bisa bertahan di dalamnya dengan kekuatan kecilnya. Dia akan terbasmi secara tidak sengaja. Jika Anda tidak tinggal di Laut Raksasa, bagaimana jika Anda dikejar oleh orang-orang dari Klan Elang Darah? Dia merampok Sen Singsu, yang merupakan harta karun. Meskipun dia tidak tahu berapa nilai batu suci itu, batu itu bisa terbang begitu cepat dan memiliki pertahanan yang kuat, jadi itu mungkin sangat berharga. Awalnya, menurut rencananya, dia datang ke surga ketiga untuk mencari cara pergi ke Lembah Nilong. Pertama-tama dia akan mencari Shuro Tua untuk melihat apakah dia punya solusi. Jika tidak, dia akan pergi ke Yin King Si dan Yin Ruolan. Kedua saudara perempuan ini pasti punya cara untuk membawanya ke Lembah Nilong. Sekarang dia telah menyinggung Klan Elang Darah Pemburu, dia mungkin tidak dapat bergerak maju di masa depan. Lebih baik tetap di Laut Raksasa. Begitu dia keluar, dia mungkin dengan mudah dilacak dan dibasmi pada akhirnya. Itu benar. Itu adalah pembasmian. Dia percaya bahwa Klan Elang Darah Pemburu akan segera mengetahui identitasnya. Begitu mereka mengetahui bahwa dia berasal dari surga kedua, mereka mungkin akan segera membasminya dan tidak memberinya kesempatan lagi. Setelah berpikir panjang, Luli memutuskan untuk tinggal di Laut Raksasa sebentar dan mencari kekuatan untuk bergabung sehingga dia bisa mendapatkan informasi dan belajar lebih banyak tentang seluruh surga ketiga. Mari kita hindari pusat perhatian dulu. Terlalu berbahaya untuk keluar sekarang. Hanya ketika Anda masih hidup Anda dapat memiliki harapan. Jika Anda mati, Anda tidak akan punya apa-apa. Setelah mengambil keputusan, dia tidak lagi memikirkannya. Dia duduk bersila dan berlatih di tempat sampai dia sepenuhnya mengembangkan kekuatan sucinya. Um, setelah berlatih selama tiga hari, matanya tiba-tiba terbuka. Dia merasakan ada seseorang di luar. Ada seseorang di pulau itu. Dia diam-diam melihat-lihat mayat. Dia mungkin orang kecil berpangkat rendah yang ingin mengambil kebocoran. Tepat, Luli tersenyum tipis, menghindar, bergegas keluar dari tanah, dan tiba di samping pria itu sekaligus. Pria itu sedang memegang hidungnya dan membalikkan mayatnya ketika seseorang tiba-tiba muncul di sampingnya, dan dia sangat ketakutan hingga kehilangan jiwanya. Hantu! Dia berteriak dan lari. Luli mencengkeram leher pria itu seperti kilat dan berkata dengan dingin diam, atau kamu akan mati. Pria itu bermulut lancip dan pipi monyet. Dia jelas orang yang licik. Dia pendek dan kurus. Luli mencubit lehernya seperti sedang memegang ayam. Saat dia melihat mata Luli dan merasakan kehangatan di tangan Luli, dia menghela nafas lega, selama dia bukan hantu, tidak apa-apa. Dia segera menunjukkan senyuman menyanjung dan berkata tuanku, jangan basmi saya. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, mudah untuk mengatakannya. Pria ini adalah prajurit tiga kesengsaraan biasa, Luli bisa membasminya semudah dia menghancurkan seekor semut sampai mati, dan dia tidak takut dengan rencana apapun yang mungkin dia miliki. Dia kembali ke gua dalam sekejap, membuang pria itu dan berkata, kamu menjawab apapun yang aku minta. Jika kamu tidak menjawab dengan baik, kamu akan mati. Jangan khawatir, jangan khawatir. Pria kurus itu menganggup dan membungkuk dengan senyuman di wajahnya. Di permukaan, Luli hanya berada di alam dua bencana, tetapi kecepatannya terlalu cepat, dan aura pembasmi serta paksaan di tubuhnya terlalu kuat. Dia tahu betul bahwa terlalu mudah bagi Luli untuk membasminya, jadi dia tentu saja tidak berani bertindak sembarangan. Siapa namamu? Apakah kamu memiliki peta laut raksasa? Luli bertanya. Pria itu hampir tidak ragu-ragu. Dia segera mengeluarkan peta dan meletakkannya di tanah. Dia menunjuk suatu titik dan berkata, Tuan, nama saya Housan. Kami di sini. Luli meliriknya dan menemukan bahwa petanya cukup detail. Ada banyak pulau di atasnya. Ada empat pulau terbesar, dan ada pulau yang sangat besar di dekatnya. Tempat jam tiga itu dekat pulau. Luli bertanya ceritakan padaku tentang situasi di Laut Raksasa, berapa banyak kekuatan besar yang ada, berapa banyak orang kuat yang ada, del. Lebih detail. Bagus. Housan sangat cerdas dan tidak mengatakan omong kosong apapun. Dia berkata Laut Raksasa adalah tempat paling kacau di Benua Ziang karena ada begitu banyak alam rahasia, kekosongan yang pecah, kebingungan, dan reruntuhan. Ada banyak orang tua yang tidak bisa bertahan hidup di luar. Selama Mokiansiu melarikan diri dari sini, bahkan jika keluarga super datang, mereka tidak akan bisa memburunya. Saat ini terdapat empat kekuatan terbesar di Laut Raksasa, yang masing-masing menempati empat pulau terbesar. Empat kekuatan utama tersebut adalah Istana Raksasa, Istana Neraka, Paviliun Surga, dan keluarga besar, Mujia. Pulau besar di dekat kita adalah ditempati oleh Istana Neraka. Ho San jelas telah tinggal di sini selama bertahun-tahun dan mengetahui segalanya tentang situasi di sini setelah berbicara sebentar, Lu Li pada dasarnya memahami situasi di Laut Raksasa. Keempat kekuatan besar menempati tempat terbaik, namun masih ada beberapa Ibel 1 dolar tua yang menyendiri dan tidak suka membentuk geng, sehingga mereka hanya menempati beberapa pulau kecil untuk bercocok tanam. Ada begitu banyak orang kuat di Laut Raksasa, dan terlalu banyak Ibel 1 dolar tua yang tidak dapat bertahan hidup di sini. Beberapa orang tua abadi yang ingin mencari terobosan juga masuk ke sini, sering terjadi perang dan kekacauan di sini. Laut Raksasa sangat kacau akhir-akhir ini. Dua kekuatan manakah yang sedang berperang? Lu Li bertanya dengan rasa ingin tahu. Seharusnya itu adalah kekuatan super yang memulai perang, jika tidak maka perangnya tidak akan sebesar itu. Istana Raksasa dan Istana Neraka Ho San menjelaskan Dewi Istana Neraka mencincang putra Dewa Istana Raksasa, sehingga penduduk Istana Raksasa marah dan menyerang Istana Neraka. Mereka telah bertempur selama lebih dari setengah tahun, tapi perang hampir berakhir baru-baru ini. Lu Li bertanya siapa yang menang. Ho San menggelengkan kepalanya dan berkata tak satu pun dari mereka menang. Kedua belah pihak menderita korban. Kerugian di Istana Raksasa lebih serius. Tidak ada pihak yang mampu berperang. Karena jika pertarungan terus berlanjut, kedua kekuatan besar akan habis dan akan hancur, dianeksasi oleh kekuatan lain. Mengapa Dewi mereka mencincang putra Istana Raksasa? Lu Li sedikit bingung. Biasanya putra Dewa dan Dewi tidak akan berani membasmi sembarangan. Itu berarti menginjak-injak martabat pihak lain. Misalnya, ketika dia membasmi putra Dewa keluarga Fu di detik kedua. Astaga, keluarga Fu langsung jadi gila. Hei hei, Ho San terkekeh dan berkata dikatakan bahwa putra Dewa dari Istana Raksasa membius Sang Dewi untuk masuk neraka. Namun ternyata Sang Dewi dilindungi oleh harta rahasia dan terbangun ketika dia hendak melakukan sesuatu. Dewi Istana Neraka sangat terkenal, namanya Su Yuekin. Dia terkenal tidak hanya di Laut Raksasa, tetapi juga di seluruh benua Ziang. Dia adalah mitra impian dari Tuan Muda yang tak terhitung jumlahnya. Bukan karena wanita ini begitu cantik sehingga dia menjadi begitu cantik sehingga dia malu dengan kecantikannya. Obat mujarab surga ketiga ada di mana-mana, banyak wanita yang meminum obat mujarab sejak mereka masih muda, dan kulit mereka masih utuh. Ada begitu banyak keindahan luar biasa yang dapat dilihat di mana-mana, bahkan Dewi dari kekuatan Laut Raksasa pun tidak dianggap memiliki status tinggi. Su Yuekin sangat terkenal karena dia memiliki tubuh Dewa yang sangat langka, tubuh Dewa Singyue. Dikatakan bahwa tubuh Dewa semacam ini jarang ditemukan dalam seratus ribu tahun. Ia memiliki pesona langit dan bumi di dalam tubuhnya. Ketika Anda jatuh cinta padanya, Anda dapat memahami prinsip-prinsip langit dan bumi, dan kemungkinan untuk memahami makna sebenarnya yang kuat meningkat pesat. Tentu saja, tubuh ilahi Singyue adalah sebuah legenda, benar atau tidak, tidak ada yang tahu. Rumor ini telah beredar di surga ketiga selama bertahun-tahun, setelah Su Yuekin dipastikan menjadi tubuh ilahi Singyue, kekayaan bersihnya segera berlipat ganda, dan ada banyak sekali pelamar. Bahkan ada keturunan kaisar yang datang untuk melamar, sayangnya, Su Yuekin begitu fokus mempromosikan istana neraka sehingga dia tidak peduli dengan pengejaran orang lain. Ada pertemuan di Laut Raksasa belum lama ini. Generasi muda Laut Raksasa berkumpul. Su Yuekin secara alami menjadi pusat perhatian, putri surga yang bangga. Setelah pesta, putra Dewa Istana Raksasa bertemu dengan Su Yuekin sendirian, tetapi secara tak terduga membiusnya dan mencoba memperkosong Su Yuekin, tetapi dia dipotong-potong oleh Su Yuekin. Tentu saja, semua ini hanyalah rumor yang didengar Housan. Saya tidak tahu kebenaran spesifiknya. Bagaimanapun, Istana Raksasa dan Istana Neraka telah bertempur selama lebih dari setengah tahun, dan banyak orang telah meninggal. Banyak kekuatan kecil di dekatnya yang terlibat, dan beberapa langsung dihancurkan. Hampir ada gencatan senjata antara kedua belah pihak sekarang, karena tidak ada yang bisa menghancurkan satu sama lain, terlalu banyak orang kuat di kedua belah pihak yang tewas, dan terus bertarung hanya akan merugikan kedua belah pihak. Ketika tiba saatnya kekuatan lain mendapatkan keuntungan, kedua kekuatan besar tersebut akan binasa. Yah, bergabung dengan Istana Neraka adalah pilihan yang bagus. Setelah Luli mendengar cerita Housan, dia membuat rencana di benaknya. Istana Neraka sangat kuat, dan tidak perlu khawatir akan diburu di dalamnya. Begitu banyak orang telah meninggal di Istana Neraka, dan inilah saatnya darah segar dibutuhkan. Sangat mudah untuk mengetahui informasi di dalamnya, dia tidak harus menonjol di sana, dia cukup berlatih dengan tenang di sana sebentar dan pergi ketika waktunya tepat. Sudah beres, Luli bertindak tegas dan tegas. Dia melambaikan tangannya dan berkata, bawa aku ke Pulau Neraka. Aku ingin bergabung dengan Istana Neraka. Tuan, apakah Anda ingin bergabung dengan Istana Neraka? Housan Yi terkejut, lalu berkata dengan cemberut Tuan, tempat ini masih agak jauh dari Istana Neraka. Meskipun perang hampir berhenti, kawasan ini masih sangat kacau. Jika kita pergi ke Istana Neraka, kita akan melakukannya mudah terbasmi di jalan. Saya pikir itu masih ada. Yang terbaik adalah tetap di dekatnya untuk sementara waktu, tidak peduli siapa orang-orang di Istana Raksasa, mereka akan membasmi semua orang yang melihatnya. Itu saja, Luli merenung sejenak dan bertanya, bagaimana kalau setengah bulan? Apakah kamu merasa hampir selesai setelah setengah bulan? Seharusnya hampir selesai. Housan menganggup dan berkata orang-orang dari Istana Raksasa sedang menarik pasukan mereka. Mereka seharusnya bisa dievakuasi dalam waktu setengah bulan. Bagus, Luli bukanlah orang yang gegabu, dia masih bisa menunggu setengah bulan. Dia melirik ke arah Housan dan berkata, Jika kamu sedang berlatih di sini, jangan bergerak, jika tidak kamu akan dibasmi tanpa ampun. Bawa aku ke Istana Raksasa, dan aku akan melepaskanmu. Tidak-tidak. Housan melambaikan tangannya dan berkata, Tuhan, sebenarnya saya juga ingin bergabung dengan Istana Raksasa, tetapi kekuatan saya telah dihancurkan. Dulu, Istana Raksasa meremehkan karakter seperti saya, tetapi sekarang mereka adalah kekurangan orang, dan aku ingin nongkrong di sana. Jika aku bisa, jika kamu bisa bertemu Dewi Su sekali saja, mati saja akan sangat berharga. Melihat ekspresi kerinduan di wajah Housan, Luli mengerutkan bibirnya, ekspresi putus asa Housan membuatnya tidak bisa berkata-kata. Bukankah dia hanya seorang Dewi? Belum lagi tubuh ilahi Sing Yue hanyalah legenda, lalu bagaimana jika itu benar? Luli tidak tertarik pada wanita sekarang, dia hanya ingin menemukan Luling dan menyelesaikan tugas yang ditugaskan oleh Ibel satu dolar besar. Luli duduk bersila di satu sisi dan terus berlatih, tetapi Housan tidak berani bergerak, dia duduk bersila di sisi lain, dan keduanya berdamai satu sama lain, menunggu dengan tenang. Kapal perang terus terbang di luar, dan orang-orang di Istana Raksasa memang mulai mundur, jika tidak, tidak akan banyak kapal perang yang lewat. Mereka aman di sini meskipun kapal perang yang tak terhitung jumlahnya terbang di atas, tidak ada yang peduli dengan pulau yang penuh dengan orang mati ini. Sepuluh hari berlalu dengan cepat, jumlah kapal perang jauh lebih sedikit, pasukan besar seharusnya sudah dievakuasi, dan masih ada kelompok kecil yang masih tertinggal. Tidak ada kapal perang dari Istana Neraka yang mengejar mereka, sepertinya Istana Neraka tidak mau berperang, jika tidak maka pasti akan mengejar mereka. Meskipun Lulisu sedang berlatih, dia terus mengaktifkan jejak jalan besar menuju Indra. Dia merasakan jejak dao besar, dan persepsinya meningkat beberapa kali lipat, pada saat ini, dia dapat dengan mudah melihat situasi ribuan mil jauhnya tanpa menggunakan pikiran spiritualnya. Dan persepsinya sangat jelas, dia dapat mendeteksi setiap tanaman dan pohon dalam jarak 100 mil, atau bahkan nyamuk yang terbang. Dia tahu bahwa dia telah menemukan harta karun. Tanda jalan besar ini jelas merupakan hal yang sangat baik yang melampaui langit. Selama dia terus memahaminya, dan ketika dia memahami tanda jalan besar ke tingkat tertentu, kekuatan tempurnya pasti akan sangat menantang surga. Tanpa berkata apa-apa, persepsiku saat ini sangatlah tidak normal. Jika musuh menyerangnya, dia akan tahu begitu dia melakukannya bahwa jika dia tidak bisa mengalahkannya, setidaknya dia bisa melarikan diri dengan bantuan Sen Singsu, bukan? Setengah bulan kemudian, Luli membuka matanya tepat waktu. Tidak ada kapal perang yang lewat dalam dua atau tiga hari terakhir, dan sangat sedikit prajurit yang lewat. Sudah waktunya untuk pergi. Sudah banyak waktu berlalu, jika Yingki dan yang lainnya lolos, luka mereka seharusnya sudah diperbaiki, bukan? Ini adalah tepi laut raksasa, dan dia masih merasa sangat tidak aman. Hanya setelah memasuki Istana Neraka, klan Elang Darah Pemburu tidak akan berani mencari masalah. Lagipula, Istana Neraka juga merupakan kekuatan besar. Berjalan, Luli meraih Housan dengan satu tangan dan terbang ke arah timur laut. Dia tidak melepaskan sayap naganya dan hanya terbang mendekati air. Dia mengaktifkan jejak jalan dan juga melepaskan pikiran spiritualnya, sehingga penjelajahannya akan lebih jauh dan lebih jelas. Ia sangat cepat, memiliki sosok yang anggun, dan terus berpindah arah dan terbang ke sana kemari. Housan tidak bergerak sama sekali saat dia menggendongnya, dia hanya sedikit penasaran, kenapa Luli terbang kemana-mana. Dia segera mengerti bahwa Luli telah terbang selama setengah jam, tetapi dia tidak bertemu siapapun. Pikiran Housan terus melirik ke sekeliling, tapi dia merasa semua orang di sekitarnya telah menghilang. Housan sangat akrab dengan lingkungan sekitar, dan dia tahu bahwa ada orang yang bersembunyi di banyak tempat. Karena perang antara dua kekuatan besar, banyak kekuatan kecil menderita, dan banyak prajurit kecil tinggal di berbagai tempat, sama seperti dia. Prajurit muda ini terlalu banyak, istana raksasa tidak mungkin membasmi mereka semua, dan istana neraka tidak akan membasmi mereka semua. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari sini bahwa Luli mungkin menghindari orang-orang ini dengan berkeliling. Selama setengah jam saya tidak bertemu siapapun, apa maksudnya ini? Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan deteksi Luli tidak ada bandingannya, Dewa Dua Kesengsaraan tidak hanya memiliki kecepatan abnormal, tetapi juga memiliki kemampuan deteksi yang menakutkan. Yang terpenting adalah aura Luli, yang membuat Housan merasa bahwa dia tidak sedang menghadapi Dewa Dua Kesengsaraan, melainkan orang kuat dari empat kesengsaraan. Selanjutnya, Housan melihat betapa mesumnya yang sebenarnya, setelah terbang sepanjang hari, Housan tidak bertemu siapapun. Tidak buruk, Housan merasa lega karena dia bisa mencapai istana neraka dengan selamat bersama Luli. Jika dia bisa bergabung dengan istana neraka, dia akan memiliki tempat yang stabil. Wang Shan adalah kuda mati. Di peta, Luli dan yang lainnya tidak jauh dari pulau neraka, tetapi Luli terbang selama dua hari dua malam dan masih belum sampai di sana. Dia melihat banyak prajurit di sepanjang jalan, tapi dia segera menghindari mereka semua. Bahkan jika dia adalah prajurit tingkat rendah, dia akan terbang berkeliling. Dia tidak ingin terjadi kecelakaan, sebelum dia memiliki kekuatan absolut, dia harus tetap bersikap rendah hati. Laut Raksasa sangat kacau, ada banyak orang kuat di sini, dan ada berbagai jenis monster, hantu, dan ular. Mungkin seorang pejuang yang terlihat sangat lemah bisa menjadi Ibel satu dolar tua yang tiada taranya. Misalnya, dia hanya berada di alam kesusahan kedua, tetapi kekuatan tempur komprehensifnya berada di puncak kesusahan ketiga. Saat menggunakan besi ilahi, prajurit kesusahan keempat biasa dapat menyerang dan membasminya secara diam-diam. Konon ada puluhan ribu antarmuka di surga pertama, dan ribuan antarmuka di surga kedua, ditambah runtuhnya surga keempat ke atas. Orang-orang kuat di seluruh dunia telah berkumpul di surga ketiga. Dahulu ada ribuan ras dan orang-orang kuat seperti gunung dan lautan. Dalam hasil akhir yang terkenal ini, hanya ada satu kematian. Kita akan tiba di pulau neraka sekitar satu hari lagi, kan? Di tengah malam, Luli tiba di sebuah pulau kecil. Dia memutuskan untuk beristirahat. Dia selalu mengaktifkan jejak jalan untuk bekerja sama dengan penjelajahan spiritual. Ini menghabiskan banyak kekuatan mental dan sangat sulit. Laut raksasa terlalu berbahaya, dia harus tetap terjaga, dia perlu istirahat. Tuan, mohon istirahat, saya akan memberi Anda peringatan. Dua hari dua malam terakhir ini merupakan pembuka mata bagi Ho San, setelah terbang sekian lama, kecuali melihat beberapa kapal perang di kejauhan, dia tidak bertemu siapapun di jalan. Apakah mereka hanya beruntung? Atau apakah Luli memiliki kekuatan magis yang super? Bagaimanapun juga, Ho San sudah menganggap Luli sebagai dewa. Dia awalnya ingin pergi ke neraka, dan kebetulan pergi bersama Luli. Dia tidak cukup kuat, mungkinkah dia dan Luli bisa dipromosikan oleh pemerintahan neraka dan mendapatkan penghasilan. Dengan gagasan untuk memeluk pahanya, Ho San sangat menghormati Luli. Om, Luli sedang duduk bersila di bawah pohon besar untuk beristirahat, sepertinya dia sedang kesurupan, namun nyatanya dia masih mengaktifkan jejak jalan untuk merasakan keadaan di sekitarnya. Jika Ho San membuat perubahan, dia tetap tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ho San tidak melakukan gerakan apapun. Dia terus berjaga sepanjang malam dan sangat waspada. Dia terus mencari sekeliling dengan pikirannya untuk mencegah siapapun mendekat dan menyerang. Setelah merasakannya selama beberapa jam, Luli akhirnya lengah terhadap Ho San ketika hari sudah hampir fajar. Orang ini tidak mempunyai niat jahat terhadapnya. Sekarang dia mengaktifkan jejak jalannya, dia sangat sensitif. Jika Ho San menunjukkan niat membasmi terhadapnya, dia akan dapat segera merasakannya. Hampir sepanjang malam, Ho San meliriknya beberapa kali, tapi matanya penuh kekaguman dan rasa hormat, tanpa niat membasmi. Luli merasa lega dan berhenti menjelajah, memutuskan untuk beristirahat selama satu atau dua jam sebelum hari benar-benar terang. Dia baru saja beristirahat selama satu jam, ketika langit sedikit cerah, beberapa suara terobosan udara terdengar di kejauhan, dan kemudian empat prajurit terbang ke sisi ini seperti pedang tajam. Tuan, ada situasi. Ho San segera menjadi khawatir dan mundur ke belakang Luli. Luli membuka matanya, tapi dia tidak bergerak, malah berdiri dan menenangkan auranya. Empat orang yang datang semuanya adalah pejuang tiga kesengsaraan, satu berada di puncak tiga kesengsaraan, dan tiga lainnya memiliki aura yang cukup bagus. Jika tidak perlu memulai perang, Luli benar-benar tidak ingin berperang. Jadi dia menahan auranya dan menunjukkan kelemahan pada musuh, berharap keempat orang ini tidak memperhatikan mereka. Dia berpikir terlalu banyak, orang-orang di laut raksasa takut pada yang lemah, di sini selain teman, mereka juga musuh, mereka akan berkelahi dan merampok jika melihat siapapun. Jika Anda tidak bisa melawan, maka larilah, hukum rimba tercermin dengan sempurna di sini. Kempat orang itu berhenti di atas pulau. Mereka saling memandang dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Kempat orang itu terbang ke bawah dan salah satu dari mereka berteriak dengan dingin serahkan cincin luar angkasa dan harta karun, jika tidak, he he. Wajah Luli menjadi dingin. Sepertinya pertempuran ini tidak bisa dihindari. Dia mengirim pesan kepada Ho San kamu lari ke kiri. Aku bisa membasmi orang-orang ini sendiri. Lari. Ho San benar-benar diyakinkan oleh Luli dan segera melompat ke udara. Luli mengikutinya tetapi melarikan diri ke kanan. Kamu masih ingin kabur ya? Ada raut ejekan di wajah keempat orang itu. Mereka berpisah menjadi dua tim dan mengejar satu orang berpasangan. Karena Ho San adalah prajurit tiga kesengsaraan yang kuat, Luli tampaknya hanya prajurit kesengsaraan kedua. Semua prajurit tiga kesengsaraan puncak mengejar Ho San, sedangkan Luli hanya mengejar dua prajurit tiga kesengsaraan yang lebih lemah. He he, Luli menginginkan hasil ini. Dia tersenyum dingin di dalam hatinya, berbalik, berpura-pura bertarung demi mereka berdua, dan bergegas menuju mereka. Dia mengendalikan kecepatannya, mengepalkan tinjunya, dan menyerang mereka berdua. Ha ha ha. Kedua orang itu tertawa ketika melihat Luli seperti ini, dan mereka merasa seperti seekor domba menabrak dua harimau. Mereka berdua mengeluarkan senjatanya dan saling memandang, masing-masing mengunci tangan Luli, mereka akan memotong lengan Luli terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan bermain dengan Luli. Salah satu dari mereka memegang pedang dan yang lainnya memegang pedang panjang, dan mereka masing-masing menebas lengan Luli. Luli tidak mengelak atau mengelak, dan terus mengendalikan tinjunya untuk menyerang mereka berdua. Dang-dang, senjata kedua pria itu mengenai lengan Luli, tetapi mereka mengeluarkan suara dentang seperti emas dan besi bertabrakan, dan senjata kedua pria itu terpental. Ketika ekspresi terkejut di wajah mereka berdua, tinju Luli tiba-tiba berakselerasi dan memukul mereka berdua dengan keras. Ledakan, keduanya hancur seperti bola meriam, kepala satu orang hancur, dan orang lain memiliki lubang besar di dadanya, yang bahkan armornya tidak bisa melindunginya. Ah, salah satu dari keduanya tewas secara tragis, yang lainnya terluka parah, dan mereka menjerit. Kedua orang di sana sedang mengejar Housan, ketika mereka mendengar teriakan, mereka berhenti di saat yang sama dan melihat ke belakang dengan terkejut. Dengan baik, tidak hanya mereka berdua, Housan juga terlihat kaget, dia baru saja memarahi ibunya, bukankah Luli mengatakan akan menangani mereka berempat? Mengapa dua orang terkuat mengejarnya? Baru kemudian dia menyadari bahwa ini adalah taktik Luli. Yang paling mengejutkannya adalah kecakapan tempur Luli. Dia awalnya berpikir bahwa Luli hanya memiliki kekuatan tempur di tengah dan akhir tiga kesengsaraan, tetapi dia tidak menyangka bahwa salah satu dari mereka berada di tengah-tengah tiga kesengsaraan dan yang lainnya berada di akhir tiga kesengsaraan. Luli bisa langsung basmi dia dengan satu gerakan. TDK terduga, memikirkan kecepatan dan persepsi Luli yang menakutkan, Housan memandang Luli dengan lebih kagum, orang yang kuat selalu membuat orang memujanya, terutama Luli yang penuh misteri dalam segala hal. Siapa kamu? Prajurit puncak kekar dari tiga kesengsaraan itu sedikit terkejut, tetapi tidak mengambil tindakan, tetapi bertanya dengan suara serius. Luli hanya berada di alam dua bencana di permukaan, dan aura hidupnya masih sangat muda, tapi dia membasmi dua temannya dengan satu gerakan, yang membuatnya sangat takut. Dia takut Luli dilahirkan dalam keluarga besar, dan jika dia mengambil tindakan gegabuh, masalah besar akan mudah terjadi. Kamu peduli siapa aku? Luli berkata dengan malas, dia mengulurkan tangan, mengangkat jari tengahnya dan berkata, apakah kamu tidak akan merampokku? Ayo, ayo, aku punya banyak harta, apakah kamu bisa merebutnya tergantung pada milikmu kemampuan? Perilaku Luli membuat puncak tiga kesengsaraan semakin menakutkan. Dia dan orang lain saling memandang dan berbicara lagi jika kamu tidak mendaftar untuk mendapatkan nomor, maka aku hanya akan tersinggung. Kakaku tidak akan mati sia-sia. Kamu pikir kamu siapa? Melihat orang ini sedikit ketakutan, Luli segera menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya dan berkata dengan dingin apakah ada orang di laut raksasa yang berani merebut tempat dudukku. Jika kamu ingin mati, aku akan membantumu. Serangga kehampaan yang padat muncul di luar tubuh Luli, menutupi langit dan bumi. Kuali seribu transformasi muncul di tangannya dan berubah menjadi pedang. Aura pembasmi di tubuhnya memenuhi udara dan dia bergegas menuju puncak tiga kesengsaraan. Berjalan, puncak tiga kesengsaraan sangat menakutkan. Semua orang di laut raksasa takut pada yang lemah dan yang kuat. Aura Luli terlalu kuat. Dia mengira Luli memiliki latar belakang yang bagus. Jadi dalam sekejap, dia membawa prajurit yang terluka parah itu dan melarikan diri ke kejauhan. Orang lain juga terbang ketakutan, meninggalkan tubuh tanpa kepala. Apakah ini baik? Ho San berkedip. Luli membasmi satu orang dan melukai parah lainnya. Bagaimana dia bisa menakuti seseorang di puncak tiga kesengsaraan hanya dengan beberapa kata. Pertempuran ini memungkinkan Luli untuk melihat sifat sebenarnya dari masyarakat laut raksasa. Tidak ada seorang pun di sini yang berani menjadi terlalu menonjol atau bertarung sampai mati sesuka hati. Karena ada terlalu banyak orang kuat di sini dan hidup mereka bisa hancur jika tidak hati-hati. Luli tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi, jadi dia terbang ke bawah dan melepas cincin luar angkasa dari mayatnya, lalu melanjutkan terbang menuju pulau neraka bersama Ho San. Kali ini dia berencana terbang ke pulau neraka sekaligus. Selama dia bergabung dengan istana neraka, dia akan aman untuk sementara. Seperti sebelumnya, dia mengaktifkan Trace of the Avenue untuk menjelajah. Jika ada gangguan di depan, dia akan terbang mengambil jalan memutar. Meskipun akan memakan waktu lebih lama, itu benar-benar aman. Seluruh perjalanan berlangsung damai. Ho San menemukan bahwa dia masih belum bertemu siapapun. Kemampuan detektif Luli luar biasa. Dia melirik ke arah Luli beberapa kali, mengertakkan gigi dan berkata, Tuhan, saya ingin bergaul dengan Anda mulai sekarang. Anda akan menjadi kakak laki-laki saya mulai sekarang. Saya tidak akan memberi tahu Anda apa yang Anda katakan. Aku hanya meminta kakak tertuaku untuk melindungiku mulai sekarang. Luli melirik ke arah Ho San tanpa berkata apa-apa. Ho San sangat cerdas. Ingin memeluknya. Jika Anda mengikutinya, setidaknya Anda akan masuk neraka dan tidak akan dibuli terlalu parah. Dia merenung. Bukan tidak mungkin membawa Ho San bersamanya. Mungkin juga ada adik laki-laki yang menyajikan teh dan air serta mengerjakan pekerjaan rumah, tapi dia tidak langsung setuju. Apa yang mudah didapat tidak pernah disayangi. Benar saja, Ho San menjadi cemas begitu Luli terdiam, dan dengan cepat memohon bos, meskipun saya tidak pandai bertarung, saya masih memiliki beberapa keterampilan unik, seperti penyamaran dan keterampilan melarikan diri. Mulai sekarang, ikuti bosnya, dan aku akan menjadi sapi dan kuda untukmu. Apapun yang dikatakan bos akan menjadi apapun yang kamu inginkan. Luli masih tidak berbicara. Ho San berhenti sejenak dan hendak melanjutkan mengatakan hal-hal baik. Luli merasa kesal dan melambaikan tangannya. Oke, diam. Kita akan lihat bagaimana sikapmu saat pergi ke sial. Mari kita bicarakan nanti. Oke, oke. Terima kasih bos. Ho San sangat gembira saat melihat nada santai Luli. Menurutnya, Luli pasti adalah keturunan orang kuat di dunia tersembunyi. Jika tidak, tidak mungkin dia begitu muda dan memiliki begitu banyak kemampuan magis dan semacamnya, kemurahan hati. Dia curiga Luli memiliki harta yang berharga. Jika tidak, bagaimana mungkin seseorang berani menjelajah laut raksasa dengan begitu tidak bermoral. Jika Anda mengikuti bos yang baik, apapun yang terjadi, setidaknya dia akan terlindungi ketika dia masuk neraka. Jika tidak, dengan kekuatan bertarungnya, dia akan berada di posisi terbawah dan akan diintimidasi setiap hari. Penerbangannya sangat damai sepanjang perjalanan, mungkin karena kemampuan deteksi Luli sangat kuat, mungkin karena tidak ada orang di sekitarnya setelah perang. Satu setengah hari kemudian, Luli dan Hou San berhasil tiba di Pulau Neraka. Apakah ini sebuah pulau? Ini terlihat seperti sebuah benua. Luli memandangi daratan yang tak berujung dan mengedipkan matanya dengan canggung, bukankah pulau ini terlalu besar? Diperkirakan ratusan kali lebih besar dari Pulau Tianmo. Hou San sangat tertarik dan menjelaskan di sampingnya laut raksasa sangat besar, hampir seperti sebuah domen. Pulau Neraka ini menempati urutan kedua, dan yang pertama adalah pulau yang ditempati oleh keluargamu, yang lebih besar. Di Pulau Neraka Aura Langit dan Bumi sangat kaya, dan terdapat banyak harta karun tertinggi, alam rahasia, dan kehampaan yang rusak. Ada juga peninggalan di dalamnya, yang konon ditinggalkan oleh seorang Kaisar Agung saat itu, dan berisi tau, pesona yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Apa? Mata Luli dipenuhi dengan keheranan di sebuah pulau kecil, Kaisar benar-benar tinggal di sini dan meninggalkan Daoyun. Ini adalah Kaisar Agung. Jika Anda memahami Tau Yun yang ditinggalkannya, Anda bisa lepas landas. Berjalan, Luli menurunkan Ho San dan berkata dengan suara yang dalam kamu di depan, Aku akan mengikutimu. Di permukaan, kamu adalah kakak tertuaku, apakah kamu mengerti? Memahami, Ho San mengerti bahwa Luli berpura-pura menjadi nangui dan memakan harimau lagi, menyembunyikan kekuatan bertarungnya dan membuat orang lain meremehkannya, dan pada saat kritis, dia bisa membuat heboh. Dia biasanya tidak menonjolkan diri, sehingga dia tidak menarik perhatian dan kecil kemungkinannya untuk menarik kebencian. Dia terbang di depan, dan Luli mengikuti di belakang. Keduanya terbang ke pulau. Ada pasukan yang berpatroli di luar pulau. Sebelum mereka mendekat, mereka melihat selusin kapal perang terbang berkeliling. Kedua pria Luli mendekat dan segera menarik perhatian tentara, sebuah kapal perang terbang mendekat dan puluhan sersan bergegas keluar, mengepung kedua pria itu. Ho San dan Luli berhenti, dan Ho San berkata sambil tersenyum saudaraku, jangan salah paham, kita di sini untuk pergi ke neraka. Namaku Ho San, namanya. Ho San tiba-tiba menyadari bahwa Luli tidak mengetahui namanya dan berhenti berbicara. Luli dengan cepat menjawab Lusi. Ho San memuji reaksi Luli di dalam hatinya dan terus berkata sambil tersenyum kami semua dari geng hiu air. Baru-baru ini, kekuatan kami telah dimusnahkan. Kami tidak punya tempat tujuan. Kami ingin bergabung dengan Istana Neraka dan bekerja untuk Istana Neraka. Saya harap Anda mau, Tuhan. Kami menerima mereka. Kamu San Lusi, seorang sersan memandang mereka berdua dengan dingin, dengan sedikit ejekan di sudut mulutnya, dan berkata kamu memiliki kekuatan seperti itu dan kamu ingin bergabung dengan Istana Neraka. Apakah menurutmu Istana Neraka kita menerima pengemis? Dapatkan keluar dari sini, atau aku akan membasmimu. Ho San baru berada di tahap awal tiga kesengsaraan, dan Luli tampaknya adalah dewa dalam kesengsaraan kedua, tetapi para prajurit ini berada di tahap tengah tiga kesengsaraan, jadi tentu saja mereka memandang rendah mereka. Terutama Luli, prajurit kesengsaraan kedua adalah prajurit terendah di surga ketiga. Ho San sedikit khawatir, dia mengkhawatirkan hal ini saat pertama kali memikirkannya, jadi dia datang bersama Luli. Sekarang Luli menyembunyikan kekuatannya dan para prajurit Istana Neraka meremehkan mereka, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia mengalihkan pandangannya ke Luli, Luli merenung sejenak dan berkata, bagaimana saya bisa bergabung dengan Istana Neraka? Mengalahkanmu. Hahaha. Kata-kata Luli membuat semua sersan tertawa, Luli tampak seperti anak kekanak-kanakan yang menolak menerima ajaran orang dewasa dan ingin memprovokasi mereka. Setelah tertawa, sersan itu berkata dengan nada sok kalahkan aku. Jika kamu dapat memblokir tiga gerakanku, aku akan membiarkanmu bergabung dengan Istana Neraka. Bagaimana? Bagus. Luli setuju tanpa ragu-ragu, bagaimana mungkin seorang sersan biasa di tengah tiga kesengsaraan bisa berbicara begitu arogan. Belum lagi tiga jurusnya, dia hanya berdiri diam dan diledakkan dalam waktu lama tanpa melukai dirinya sendiri bukan? Luli terbang keluar, ekspresi ejekan di wajah sersan itu menjadi semakin kuat, dan dia berkata dengan bercanda adik kecil, jangan berani. Jika kamu dipukuli sampai mati olehku, kamu tidak akan punya tempat untuk memperbaiki keluhanmu di dunia bawah. Ayo, berhenti bicara omong kosong. Luli berkata dengan tenang, hanya karena dia ingin tetap low profile bukan berarti dia bisa dihina dan dihina. Beraninya seorang sersan kecil berani mempermalukannya. Bagus, sersan itu meraung dan terbang ke arah Luli, dia tidak mengeluarkan senjatanya, tetapi mengubah telapak tangannya menjadi pisau dengan nyala api, dan memukul kepala dan dada Luli. Ledakan, sebuah suara tumpul terdengar, dan tubuh Luli sedikit gemetar, tetapi tangan sersan itu terpental. Para sersan di dekatnya siap menyaksikan kegembiraan itu, tetapi mereka semua tampak tercengang saat ini, karena tidak ada bekas luka di dada Luli, rasanya seperti gunung suci yang tidak bisa diguncang. Dengan baik, sersan itu terkejut dan kemudian merasa sangat malu, sebuah pedang muncul di tangannya dan menghantam bahu Luli dengan keras. Masih ada ledakan tumpul, dan Luli mundur lebih dari sepuluh kaki, tidak meninggalkan bekas luka di bahunya kecuali jubahnya yang hancur. Tubuh ilahi tertinggi, seorang komandan melihat masalahnya. Ketika dia melihat sersan itu masih bersiap menyerang, dia melambaikan tangannya dan berkata, Hansun, jangan mempermalukan dirimu sendiri, kamu tidak bisa menyakitinya. Ho San Lusi, kamu boleh masuk dengan token kami. Anda memenuhi syarat untuk bergabung dengan istana neraka kami. Komandan memberi keduanya tanda dan meminta seorang sersan untuk membawa mereka terbang menuju pulau. Hansun itu menatap Luli dengan tajam. Dia dipermalukan oleh Luli. Dia pasti tidak bisa mengangkat kepalanya selama periode ini, jadi dia secara alami membenci Luli. Luli tidak peduli, dia hanyalah seorang sersan kecil. Bahkan pemimpin mereka Luli tidak takut. Pemimpinnya hanya berada di puncak tiga kesengsaraan dan dia dapat membasminya dengan mudah. Terbang jauh ke dalam, Luli menemukan ada penjaga tersembunyi di mana-mana. Tempat ini memang kekuatan besar dan dijaga ketat. Mungkin karena perang sebelumnya, jadi dia takut mata-mata menyelinap masuk. Setelah terbang selama setengah jam, sebuah kota muncul di depan mereka. Itu adalah kota besar dengan keamanan yang lebih ketat. Ada pasukan di tembok kota, dan ada banyak penjaga rahasia yang berpatroli di dekatnya. Karena dipimpin oleh seorang sersan, Luli dan keduanya memasuki kota dengan mudah. Ada banyak orang di dalam, baik pria maupun wanita, tetapi mereka tidak terlihat santai. Mungkin karena mereka baru saja mengalami perang besar dan juga banyak orang meninggal. Ada banyak ras khusus di sini, semuanya telah menjadi humanoid, namun tetap mempertahankan ciri-ciri sukunya masing-masing. Melihat Luli dan keduanya masuk, beberapa orang memiliki ekspresi keheranan di wajah mereka. Karena level Luli terlalu rendah, orang seperti itu benar-benar bisa bergabung dengan istana neraka. Kekuatan istana neraka secara keseluruhan sangat kuat. Luli melihat dan menemukan bahwa hampir semuanya adalah prajurit kesengsaraan ketiga. Dia tidak melihat satu pun prajurit kesengsaraan kedua. Dia juga dapat melihat satu atau dua prajurit kesengsaraan keempat di dalam. Mereka dibawa ke sebuah kastil. Ada seorang lelaki tua berjubah hitam dengan wajah mati. Dia memandang Luli dan Ho San seolah-olah mereka adalah dua tahanan, yang membuat Luli dan Ho San sangat tidak nyaman. Tuan Zhang, kedua orang ini ada di sini untuk bergabung dengan istana neraka kita. Komandan Wang telah menguji mereka. Sersan itu melaporkan, Zhang melambaikan tangannya, Sersan itu turun, dan Luli serta keduanya berdiri diam. Zhang mengabaikan mereka dan terus menangani dokumen resmi di balik kasus tersebut. Luli dan dua orang lainnya tidak berani menonjolkan diri dan berdiri di sana dengan jujur. Selama dua jam penuh, Tuan Zhang bahkan tidak melihat ke arah mereka berdua. Hal ini membuat Luli sangat tertekan hingga dia muntah darah. Orang-orang berada di bawah atap dan harus menundukkan kepala, Luli hanya bisa terus menunggu. Adapun Ho San, dia tidak berani mengatakan lebih banyak. Dia selalu menjadi orang kecil. Dia sudah terbiasa karena dia sangat menderita ketika dia masih menjadi kekuatan kecil. Satu jam kemudian, Zhang akhirnya mengangkat kepalanya. Dia melirik ke arah Luli dan Ho San, dengan sedikit kebingungan di wajahnya. Dia tidak tahu mengapa Komandan Wang ingin membiarkan kedua orang ini masuk. Seorang pejuang di tahap awal tiga kesengsaraan dan seorang pejuang di kesengsaraan kedua. Apakah ini kedua kerabat Komandan Wang? Perang baru saja berakhir, dan ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Dia terlalu malas untuk bertanya lagi. Dia melemparkan dua jimat giyok di tangannya dan berkata, pergi ke Aula Urusan Dalam Negeri untuk melapor ke Aula Master Chen. Aula Urusan Rumah Tangga, Luli tidak terlalu mengerti tentang ini, tapi Ho San memasang ekspresi sedih di wajahnya ketika Luli melihat ini, sepertinya ini bukan pekerjaan yang baik di Departemen Dalam Negeri. Um, melihat mereka berdua tidak bergerak, Zhang mendengus dingin, Ho San segera membungkuk dan menarik Luli keluar. Setelah Ho San keluar, dia menggantungkan jimat giyok di pinggangnya, dan Luli melakukan apa yang dia lakukan. Ho San menjelaskan kepada Luli sambil berjalan Aula Urusan Dalam Negeri kedengarannya bagus, tapi sebenarnya mereka yang mengerjakan pekerjaan rumah. Mereka adalah yang paling kuat di antara semua kekuatan. Jika Anda tidak melakukannya dengan baik, kami mungkin akan dikirim untuk melakukan kerja paksa. Bekerja sebagai Kuli, Luli menyentuh hidungnya dengan acuh tak acuh. Dia masuk ingin tetap bersikap rendah hati dan mencari tempat untuk berlatih dengan tenang. Tapi bukan berarti kalau dia mau mengerjakan pekerjaan rumah, dia akan disuruh dan kerja keras bagaimana dia punya waktu untuk berlatih. Namun, dia baru saja bergabung dengan Istana Neraka saat ini, jadi dia tidak bisa main-main, dia hanya bisa pergi dan melihat-lihat dulu. Ho San sangat jelas tentang distribusi Aula yang kuat ini, dan setelah berkeliling, dia menemukan Aula Urusan Dalam Negeri. Aula ini sangat kecil, dan kastilnya sangat kecil, berada di sudut kota, dan sangat sibuk dengan orang yang keluar masuk. Setelah Luli dan yang lainnya masuk, ada juga seorang lelaki tua di dalam, terkubur di belakang koper dan sangat sibuk menangani tugas resmi. Ho San menangkupkan tangannya dan berkata, apakah ini Tuan Chen? Kami baru saja bergabung dengan Istana Neraka. Tuan Zhang meminta kami untuk melapor ke sini. Oh, tunggu sebentar. Ho Master Chen melambaikan tangannya, tapi penantiannya berlangsung selama beberapa jam. Orang-orang terus datang untuk melapor, dan orang-orang terus keluar. Luli dan keduanya berdiri di samping, sepertinya dilupakan oleh Ho Master Chen. Yang mulia, ada kekurangan orang di kam tawanan perang baru-baru ini. Mohon pindahkan beberapa orang kepada kami. Seorang pria kekar masuk dan melaporkan. Ho Master Chen mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin begitu banyak orang yang mati kali ini, bagaimana mungkin tidak ada kekurangan orang. Jika tawanan perang itu tidak patuh, apakah kamu tidak tahu cara mencambuk mereka? Jika kamu mencambuk mereka lebih banyak lagi, mereka akan menjadi taat. Tuan, tawanan perang terlalu banyak, dan kami membutuhkan seseorang untuk menarik mereka, kata pria kekar dengan ekspresi pahit di wajahnya. Temukan jalanmu sendiri. Ho Master Chen mengangkat kepalanya dan tiba-tiba melihat Luli dan mereka berdua. Dia merenung sejenak dan berkata, Momo, kedua orang ini diberikan kepadamu, tidak akan ada lagi. Jika sesuatu terjadi pada tawanan perang, kamu bisa membawanya sendiri. Kembalikan kepalamu. Baiklah, Momo melirik ke arah Luli dan Ho Sun. Meskipun kedua orang ini terlalu lemah, mereka masih bisa dianggap sebagai dua pejuang. Akan baik-baik saja jika bergerak dengan pasukan besar. Kalian ikut aku. Dia melambai dan berjalan keluar Luli dan Ho Sun saling memandang dengan bingung. Kam tawanan perang. Menjaga tawanan perang, Ho Sun tidak tahu banyak tentang itu, karena kekuatan mereka sangat lemah, dan mereka hampir tidak bisa menangkap tawanan perang dalam perang dengan orang lain. Setelah berjalan keluar dan berbelok ke kastil lain, ada susunan teleportasi di dalamnya. Momo melihat mereka berdua berlama-lama, daging di wajah mereka gemetar, dan berteriak apakah kamu mati. Tidak bisakah kamu berjalan lebih cepat. Luli tidak bisa berkata-kata, komandan ini memiliki temperamen yang buruk. Mungkin karena dia telah menjaga tawanan perang sepanjang tahun, amarahnya membara dan akan memukul serta mengutuk orang dari waktu ke waktu. Keduanya dengan cepat mengikuti dan memasuki susunan teleportasi. Cahaya putih menyala dan mereka muncul di sebuah lembah. Ada banyak bangunan di sini, tapi semuanya adalah bungaloh, berturut-turut. Hanya ada tiga kastil di sudut. Banyak orang di sini diikat dengan rantai besi di tangan dan kaki mereka. Rantai besi ini harus dilengkapi dengan pola ketuhanan yang kuat, menyegel kekuatan tempur orang-orang ini. Jika tidak, bagaimana mereka bisa ditahan dengan rantai besi? Sekilas terlihat bahwa setidaknya ada puluhan ribu orang di dalam, semuanya berpakaian pangkemping, dan banyak dari mereka yang terluka. Luli juga melihat seorang sersan mencambuk orang dengan cambuk merah menyala dan mengumpat. Huang Ya, kemarilah. Momo melambai, dan seorang sersan bergigi kuning segera datang, menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum komandan Mo, tolong beri saya perintah Anda. Kedua orang ini terserah padamu. Ajari mereka cara mengelola tawanan perang. Momo melambaikan tangannya dan memasuki kastil dalam sekejap. Setelah Huang Ya menunggu Momo pergi, senyum di wajahnya segera memudar. Dia menatap mereka berdua dengan dingin dan berkata dengan nada meremehkan ikuti aku. Huff, apakah tidak ada seorang pun di aula urusan dalam negeri? Mengapa mengirim dua orang seperti ini masuk? Luli dan keduanya sangat malu. Pria ini menyebut mereka sampah di depan mereka. Luli akan menjadi gila jika mereka berada di luar. Sambil berjalan di sepanjang jalan, Huang Ya memperkenalkan mereka berdua, meski nadanya sangat tidak ramah, dia tetap menjelaskan situasinya dengan sangat jelas. Setelah Luli mendengar ini, dia merasa sedikit sakit kepala. Jika dia tinggal di sini, dia harus melakukan banyak hal sepanjang hari dan tidak punya waktu untuk berlatih sama sekali. Yang paling penting adalah, hanya ada seribu orang di kam tawanan perang, tetapi puluhan ribu tawanan perang dijaga. Ada banyak orang kuat di antara tawanan perang. Jika terjadi sesuatu, semua orang akan mati. Ketika dua kekuatan besar berperang, bukan hanya prajurit dari pasukan mereka sendiri, tetapi juga pasukan kecil yang menjadi pengikut mereka. Pasukan gabungan dari kedua belah pihak setidaknya melebihi 1 juta. Banyak orang tewas dan banyak yang ditangkap. Jika pihak lain bersedia menebus orang-orang yang ditangkap ini, itu mudah. Jika mereka tidak menebus diri mereka sendiri, mereka hanya dapat melakukan kerja paksa, dan tidak mungkin membiarkan mereka sia-sia. Kekuatan ilahi orang-orang ini tersegel, tetapi tubuh mereka masih sangat kuat, dan mereka dapat melakukan kerja keras yang cukup. Ini adalah urat mineral, dan terdapat kristal api di bawah tanah, sangat menyakitkan untuk memisahkan i kristal api, karena kristal api sangat panas, dan memisahkan inya seperti mencabut kacang kastanya dari api. Secara alami, orang-orang di Istana Neraka tidak akan melakukan hal semacam ini sendiri, jadi tawanan perang ini akan berguna. Biarkan mereka bekerja keras tanpa memberi mereka batu dewa. Sungguh hal yang bagus. Tetapi, segala sesuatu ada kelebihan dan kekurangannya, para tawanan perang ini adalah kuli yang sangat baik, tapi menjaga mereka adalah sebuah masalah. Para tawanan perang tahu betul bahwa jika mereka tetap tinggal di sini, mereka harus melakukan kerja paksa seumur hidup atau mati. Laut Raksasa adalah tempat yang sangat kejam. Tidak ada sentuhan manusia di sini. Para petinggi di Istana Neraka tidak akan berbaik hati untuk meringankan hukuman atau membebaskan mereka. Tidak ada cara untuk bertahan hidup, tidak ada harapan yang terlihat, dan setiap hari adalah siksaan, selain dipukuli, dimarahi, dan dianiaya dalam melakukan sesuatu, orang-orang di kampenjara tentu saja akan merasa putus asa. Karena mereka tidak ingin hidup lagi, mereka akan membuat masalah dan mencari cara untuk bertahan hidup. Terlalu banyak orang yang tewas dalam pertempuran di Istana Neraka ini, banyak pasukan dari kam tawanan perang dimobilisasi, dan sekarang hanya tersisa seribu orang. Namun, ada orang kuat yang bertanggung jawab atas kam tawanan perang, dan semua tawanan perang telah disegel kekuatan ilahi dan jiwanya, sehingga mereka tidak dapat menimbulkan masalah serius di mata para petinggi di kam tawanan perang. Rumah Neraka Lebih-lebih lagi, jadi bagaimana jika sesuatu yang besar terjadi? Ada sebuah kota di dekat lembah, dan ada banyak orang kuat di kota itu. Selama ada perubahan di lembah, orang-orang kuat dan tentara itu akan segera keluar dan membasmi semua tawanan perang yang menimbulkan masalah. Para petinggi Hell Mansion tidak menganggapnya serius, tapi Luli harus menganggapnya serius. Setelah tiga hari di lembah, dia merasakan ada yang tidak beres. Karena permusuhan di lembah begitu kuat bahkan Ho San, apalagi Luli, bisa merasakannya. Momo minta dipindahkan karena merasa ada yang tidak beres. Terlalu sedikit orang yang bisa dijadikan pencegah. Perang baru saja berakhir, terlalu banyak orang yang tewas, dan hati orang-orang yang ditangkap ini tidak stabil. Selain itu, banyak orang yang tewas di neraka kali ini, sehingga para sersan sangat tidak ramah terhadap tawanan perang. Masa ini adalah saat yang paling menyedihkan di hati para tawanan perang. Mereka tidak ingin bekerja di sini seumur hidup, dan tidak ingin disiksa di sini seumur hidup. Mereka ingin melawan, ingin mendapatkan kembali kebebasan mereka, ingin melarikan diri, atau mati. Meski di permukaan tidak ada pergerakan di antara para tawanan perang, namun dari sorot mata dan aura tubuh mereka, terlihat pasti ada pergerakan di antara mereka, dan mungkin mereka sudah terlibat dalam komplotan rahasia. Satu-satunya hal yang membuat Luli sedikit lega adalah ada seorang pria kuat yang duduk di lembah. Orang kuat ini tidak mempedulikan apapun, dia berlatih di kastil dan tidak pernah keluar. Menurut informasi dari Ho San, orang itu setidaknya berada di tengah kesengsaraan keempat, memiliki kekuatan magis yang sangat kuat, dan memiliki banyak harta karun. Puluhan ribu tawanan perang tidak dapat melihat wilayah mereka karena kekuatan ilahi dan jiwa mereka telah disegel, tetapi menurut informasi Ho San, ada beberapa prajurit empat kesengsaraan di sini. Meskipun ramuan ajaib orang-orang ini telah dihapuskan, mereka adalah pejuang empat kesengsaraan siapa yang tahu jika mereka akan memiliki kekuatan dan kemampuan magis yang aneh. Ho San, dengarkan, di terowongan tambang, Luli dan Ho San sedang berjalan, dan Luli berkata jangan menganiaya tawanan perang sesuka hati, jadilah lebih baik. Mengapa Ho San tidak mengerti, banyak dari tawanan perang ini yang memberontak. Mereka tidak memiliki cukup tenaga. Jika mereka tidak sepenuhnya menaklukkan tawanan perang ini, bagaimana mereka akan dikelola? Hanya dengan menundukkan tawanan perang ini sepenuhnya maka akan lebih mudah untuk mengelola mereka di masa depan dan tidak akan terlalu sulit. Jangan khawatir, dengarkan saja aku. Apakah kamu bosnya atau aku bosnya? Luli berkata dengan dingin, matanya melihat lebih jauh dari Ho San. Ho San hanya ingin nongkrong di sini, tapi dia menganggap tempat ini sebagai tempat sementara di mana dia bisa pergi kapan saja. Karena dia mungkin pergi kapan saja, dia secara alami tidak akan memikirkan bagaimana cara bertahan hidup, melainkan akan berpikir untuk menyelamatkan nyawanya. Dia dan Ho San relatif ramah terhadap tawanan perang, dan tawanan perang akan melihatnya. Jika terjadi kesalahan, Anda mungkin bisa menyelamatkan hidup Anda. Semua pasukan itu brutal, tetapi keduanya relatif lembut. Tidak ada seorang pun yang terlalu peduli dengan hal-hal yang penting, memberikan bantuan pada waktu yang tepat akan membuat kenangan itu semakin mendalam. Oleh karena itu, jika keduanya memperlakukan tawanan perang dengan baik, tentu para tawanan perang akan bersyukur dan bisa menyelamatkan nyawanya jika terjadi kesalahan. Pak, terdengar suara cambuk di depan, dan tak lama kemudian terdengar suara Huang Ya yang mengutuk ibunya. Luli terhanyut dalam pikirannya dan menemukan bahwa seorang tawanan perang telah dipukuli dan ditendang oleh Huang Ya, dia telah dicambuk lebih dari selusin kali dan tulang-tulangnya terlihat. Mereka adalah tim kecil di sini, dengan hanya 30 orang, sersan lainnya juga mencambuk mereka dan menganiaya tawanan perang di dekatnya. Luli tidak tahu alasan spesifiknya, tapi sepertinya tawanan perang berjalan sedikit lebih lambat. Lalu seorang sersan mencambuknya, dan tawanan perang itu menatapnya dengan galak. Ini masalah kecil, tapi ini masalah besar bagi Huang Ya dan yang lainnya, mereka harus benar-benar menundukkan kelompok tawanan perang ini, jika tidak maka akan sulit untuk mengelola mereka di masa depan, semua orang akan kelelahan, dan kecelakaan akan terjadi, dengan mudah. Cambuk yang tak terhitung jumlahnya dicambuk, dan sekelompok tahanan di depan segera berlumuran darah. Cambuk ini dibuat khusus agar tidak dapat membasmi siapapun, tetapi setiap kali mengenai seseorang, rasanya sangat menyakitkan, seperti pisau yang memotong daging, yang sangat tidak nyaman. Hou San mendengarkan perkataan Luli dan tidak bergerak apapun, dia berdiri di luar sementara Luli memperhatikan dari kejauhan. Huang Ya mengejang beberapa saat, lalu berhenti karena takut memukuli seseorang sampai mati. Dia melihat ke seluruh tempat dan melihat bahwa para tawanan perang tidak lagi berani menunjukkan kebencian di mata mereka, jadi dia mengangguk puas. Dia melihat sekeliling dan mendarat di Hou San dan Luli. Dia mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu tidak datang? Niat Huang Ya sudah jelas. Dia ingin Luli dan Hou San datang dan merokok. Kedua pendatang baru ini sangat bodoh. Mengapa mereka bergabung dengan tentara? Apakah kamu di sini hanya untuk makan? Luli tidak berkata apa-apa. Dia melirik ke arah Hou San. Hou San merenung sejenak dan berkata dengan lemah tuan, saya sedikit berdarah. Pingsan karena darah. Alasan ini terlalu dibuat-buat. Bagaimana mungkin seorang pejuang bisa pingsan karena darah? Ini memperlakukan Huang Ya sebagai orang bodoh. Huang Ya marah dan mencambuk wajah Hou San, meninggalkan bekas darah di wajah Hou San. Huang Ya mencambuk-cambuknya, memandang Luli dan bertanya, Lucy, apakah kamu juga berdarah? Ada tatapan tajam di mata Huang Ya jika Luli tidak memberinya alasan yang baik, dia hanya bisa mendidik mereka berdua tentang bagaimana harus bersikap. Sepertinya kedua pendatang baru ini tidak mengetahui reputasi Huang Ya, jika dia bahkan tidak bisa menekan bawahannya, bagaimana dia bisa memimpin tim di masa depan. Luli menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan, saya tidak takut darah, tapi menurut saya lebih baik memperlakukan tawanan perang ini. Bagaimanapun, mereka melakukan sesuatu untuk kita. Tidak perlu menyiksa mereka untuk hal-hal sepele, penting. Jika mereka terluka, mereka tidak dapat membantu kita, kan? Tidak, pamanmu. Huang Ya menjadi sangat marah dan mencabut cambuk di tangannya seperti kilat. Prajurit bencana kecil kedua ini benar-benar berani mengajarinya bagaimana harus bersikap. Sepertinya jika saya tidak menghajar orang ini sampai mati hari ini, dia tidak akan bisa nongkrong di sini lagi. 2170 puluh.